9 Star Hegemon Body Arts Season 13 Bab 121 Api Salamander Dalam kegelapan malam, cahaya itu adalah lentera yang terang. Pada awalnya Long Chen mengira itu adalah cahaya bintang dan tidak terlalu mempedulikannya. Hanya pada saat kritis inilah dia menyadari itu adalah cahaya dari api. Kedepan api yang berkobar muncul di tengah gurun yang tak berujung jelas luar biasa. Tapi nyali Long Chen memberitahunya bahwa tempat itu harus menawarkan perlindungan. Jika dia berhadapan dengan selusin kalajengking gurun besar peringkat 2 sendirian, dia tidak akan setakut itu. Selama dia menggunakan pil flame untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia pasti bisa melarikan diri hidup-hidup. Tapi itu tidak sama untuk Little Snow. Meskipun Little Snow adalah Scarlet Flame Snow Wolf, Magical Beast peringkat ketiga yang sangat langka dengan kemampuan bawaan untuk angin dan api, dia saat ini masih hanya Magical Beast peringkat kedua karena dia belum sepenuhnya dewasa. Meskipun dia memiliki keterampilan pertempuran warisan yang merupakan bila angin, kendalinya atas bila angin itu masih terlalu kasar sehingga itu belum cukup kuat. Hanya sekali serigala salju api merah mencapai peringkat ketiga, ia akan bisa meledak dengan kekuatan pertempuran terkuatnya. Saat itulah mereka akan membangkitkan kekuatan api mereka, dan setelah api dan angin digabungkan, itu akan memungkinkan serigala salju api merah peringkat ketiga untuk berdiri di puncak dari semua binatang ajaib peringkat ketiga. Sebelum Little Snow mencapai peringkat ketiga, dia hanya bisa menahan suhu yang lebih tinggi. Tapi dia pasti tidak akan bisa menahan sesuatu seperti pil flame Longchen. Dan Little Snow telah menjadi kelemahan fatal Longchen saat ini. Salju kecil, larilah menuju cahaya itu. Longchen berbalik untuk melihat ke belakang dan melihat bahwa kala jengking gurun besar sudah berada dalam jarak 300 meter dari mereka. Di pasir lembut, kecepatan Little Snow jauh lebih rendah, sementara ini adalah wilayah asal kala jengking gurun besar. Ini hanyalah arena bermain yang tidak adil. Longchen mengulurkan tangannya, pil flame di tubuhnya beredar dan bola api perlahan muncul di tangan Longchen. Ini bukanlah battle skill, tapi cara sederhana untuk menggunakan api. Jika penggarap pil lainnya belajar bahwa dia bisa memadatkan apinya ke titik yang mirip dengan keterampilan pertempuran, itu pasti akan membuat mereka kagum. Penggarap pil biasa akan meminta kematian jika mereka mencoba melakukan ini. Bahkan jika mereka menggunakan core flame mereka, mereka tetap tidak akan menggunakannya seperti ini. Pil flame tanpa ampun. Itu adalah peringatan yang dikatakan setiap penggarap pil kepada murid-murid mereka. Seorang penggarap pil tingkat ketiga biasa, dengan kata lain seorang master pil, perlu memurnikan semacam api ke dalam api hidup mereka. Api semacam itu disebut core flame. Nyala api perlu dimurnikan ke dalam tubuh fisik dan bahkan ke dalam jiwa. Setelah itu digabungkan dengan sempurna, itu akan menjadi waktu untuk maju ke alam pilking. Grandmaster Yun Qi, Wei Chang, dan Wang Lu yang semuanya adalah master pil. Tapi hanya Grandmaster Yun Qi yang memiliki core flame. Itu tidak selalu karena bakat Grandmaster Yun Qi jauh lebih besar daripada bakat mereka, tetapi karena Grandmaster Yun Qi telah berhasil menerima masa depannya. Dia tahu dia tidak akan dapat menemukan pil flames yang lebih baik dan hanya dengan terus terang memperbaiki api binatang biasa yang tidak sekuat itu ke dalam core flamenya. Adapun Wei Chang, Wang Lu yang, dan banyak guru pil lainnya, mereka tidak mau melakukannya. Itu karena core flame sangat penting untuk masa depan mereka. Tanpa menemukan pil flame yang cocok, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka bentuk. Itu karena begitu mereka memperbaiki api inti, itu tidak akan pernah bisa berubah. Dengan kata lain, masa depan mereka akan ditentukan. Mayoritas penggarap pil memilih untuk memurnikan api binatang sebagai api pil mereka. Semakin kuat atribut api magical beast, semakin kuat api binatang mereka. Beberapa api binatang tingkat puncak mampu tumbuh lebih kuat bersama tuan mereka. Api binatang tingkat puncak seperti itu membentuk daftar yang disebut peringkat api binatang. Tapi apakah itu Yun Qi atau Wei Chang? Api binatang apapun yang bisa mereka peroleh jauh dari bisa masuk ke peringkat api binatang. Wei Chang dan Wang Lu yang tidak mau menggunakan api binatang yang tidak ada di peringkat untuk disaring menjadi api inti mereka. Jika mereka menemukan api binatang yang begitu kuat, masa depan mereka tidak akan terbatas. Sayangnya impian besar mereka telah dipadamkan oleh Grandmaster Yun Qi. Mungkin ketika keduanya meninggal mereka sangat cemberut. Jika mereka juga memperbaiki api inti, orang yang akan mati seharusnya adalah Yun Qi. Tetapi bahkan Grandmaster Yun Qi yang telah menyempurnakan core flame pasti tidak akan berani memampatkan pil flamenya ke tingkat seperti itu tanpa menggunakan battle skill. Itu membutuhkan kontrol puncak tertinggi dari pil flame. Api secara alami mengamuk. Kompresi semacam itu tidak berbeda dengan mengompresi bahan peledak. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkannya meledakkan Anda ke dalam kehampaan. Tapi Long Chen memiliki ingatan dewa pil dan kekuatan spiritualnya melampaui yang lain. Menambahkan fakta bahwa ahli dunia roh telah memperluas meridiannya, tindakan yang sangat berbahaya ini seperti menari di ujung pedang untuk orang lain adalah sederhana dan tidak ada apa-apa baginya. Long Chen melemparkan bola api seukuran kepalan tangan kembali ke tengah-tengah kalajengking gurun besar. Dengan ledakan besar seperti kembang api, api menelan kalajengking gurun besar. Teriakan mengerikan terdengar dari kalajengking gurun besar saat mereka dibakar dan melarikan diri dari jangkauan api. Kekuatan pil flame ini benar-benar terlalu lemah. Long Chen menghela nafas. Api binatang yang dimilikinya masih dapat diterima untuk memurnikan pil, tetapi ketika sampai menyerang, itu jelas jauh dari cukup kuat, terutama terhadap binatang ajaib Krustasea. Jika dia ingin memberikan hugi Desert Scorpions itu luka yang sebenarnya, dia harus mengumpulkan semua kekuatan pil flame miliknya. Tapi pil flamenya terbatas. Paling banyak dia bisa melepaskan serangan terkuatnya satu kali. Selain itu, tidak ada kepastian bahwa itu akan cukup untuk menimbulkan kerusakan serius. Untungnya, tujuannya bukanlah untuk mengalahkan mereka saat ini. Karena serangannya barusan, hugi Desert Scorpions benar-benar panik dan kecepatan mereka menurun tajam. Ketika mereka menyerang dan mulai melanggar batas sekali lagi terlalu dekat dengan mereka, Long Chen sekali lagi melemparkan bola api, untuk sementara memaksa mereka kembali lagi. Dengan berulang kali melakukan ini, Long Chen dan Little Snow untuk sementara berhasil menjauh dari jangkauan mereka. Tapi apa yang Long Chen tidak sangka adalah bahwa cahaya yang dilihatnya yang tampaknya tidak terlalu jauh itu hanya tumbuh sedikit setelah melakukan perjalanan selama lebih dari satu jam. Itu masih cukup jauh. Adapun kala jengking gurun besar, mereka benar-benar marah dengan Long Chen dan bersiap untuk mengejarnya. Untungnya hanya bola api itu yang tidak menghabiskan banyak pil flamenya dan dia bisa melanjutkannya untuk waktu yang lama. Itu adalah pemandangan yang aneh. Di bawah kegelapan malam, Long Chen dan Little Snow melarikan diri menuju cahaya yang jauh. Mengejar mereka adalah sekelompok kala jengking gurun besar. Kadang-kadang, kembang api yang cemerlang akan menerangi gurun yang gelap gulita. Setelah berlari semalaman, langit mulai cerah. Long Chen akhirnya mencapai targetnya. Itu adalah sebuah bukit. Bukit itu tidak besar, tingginya hanya 300 meter. Itu benar-benar kosong, tampak seperti gundukan kuburan besar. Ada sebuah gua di puncaknya tempat cahayanya bersinar. Bergegas ke depan, panas yang menakutkan melonjak keluar. Rasanya seolah-olah udara akan terbakar. Long Chen tiba di pintu masuk gua dan melihat nyala api di dalamnya. Meskipun Afing bergegas sejauh ini, kala jengking gurun besar itu tiba-tiba tampak sangat terintimidasi oleh wilayah ini. Melihat Long Chen mendekati bukit, mereka tiba-tiba berhenti maju dan mulai mondar-mandir. Karena mereka tidak lagi mengejarnya, Long Chen juga berhenti. Itu karena dia melihat salju kecil juga mulai terpengaruh oleh panas tinggi. Untungnya salju kecil adalah serigala salju api merah. Meskipun dia belum melahirkan kekuatan apinya, dia pasti lebih unggul dari magical beast lainnya dalam hal menahan suhu tinggi. Kala jengking gurun besar yang telah berhenti sejenak tiba-tiba tersebar dan melarikan diri kembali ke wilayah asalnya. Itu benar-benar menyerah. Long Chen akhirnya sedikit santai. Setidaknya mereka berhasil melarikan diri dari kelompok serangga beracun yang ganas itu. Tapi dia juga agak tertekan karena harus melarikan diri untuk hidupnya seperti ini. Tetapi ketika dia memikirkannya, kultivasi hanya seperti ini. Musuh tidak akan selalu bertarung melawannya di medan yang cocok untuknya. Jika dia benar-benar ingin menjadi kuat, dia harus mengurangi titik lemahnya. Tiba-tiba Long Chen menyadari ada yang tidak beres. Kala jengking gurun besar itu baru saja melarikan diri dengan kecepatan yang bahkan lebih besar daripada saat mereka mengejar mereka. Maka itu tidak terlihat seperti mereka tidak mau pergi, tetapi lebih seperti. Long Chen tiba-tiba merasa hatinya tenggelam dan dia menoleh. Dia tidak tahu kapan, tetapi pada titik tertentu cahaya dari gua itu telah menghilang. Itu karena sosok yang sangat besar telah sepenuhnya memblokir lubang gua setebal 3 meter. Di kepalanya yang besar ada dua mata seperti lentera yang tertuju pada Long Chen dan Little Snow. Api Salamander Long Chen berteriak kaget. Flame Salamander adalah atribut api yang sangat langka dari Magical Beast. Tubuhnya tampak seperti kadal dan menyerap energi api untuk hidup. Setelah dewasa, itu adalah Magical Beast peringkat ketiga yang sangat kuat. Long Chen akhirnya mengerti mengapa kala jengking gurun besar itu akan melarikan diri untuk hidup mereka seperti itu. Flame Salamander ini adalah konter yang sempurna untuk mereka. Ledakan Flame Salamander itu jelas dibuat marah oleh para penyusup di wilayahnya. Kakinya yang besar menghantam tanah saat menyerang Long Chen. Hanya setelah meninggalkan guanya, Long Chen berhasil melihat seluruh tubuhnya. Panjangnya 30 meter, membuatnya merasa seperti sekecil semut. Ao, Little Snow meraung dan baru saja akan menyerang ketika Long Chen menariknya ke samping. Orang ini milikku. Little Snow, mundurlah sedikit. Petik 2 Setelah mengenali Flame Salamander ini, tidak hanya dia terkejut, tapi dia juga bersemangat. Itu karena atribut api langka binatang ajaib seperti ini pasti memiliki sumber api binatangnya sendiri. Melihat Flame Salamander, semua kejengkelan Long Chen karena harus melarikan diri untuk hidupnya lenyap. Setelah memasuki Serikat Alkemis, Long Chen telah melalui catatan mereka yang tak terhitung jumlahnya dan pernah melihat sesuatu yang disebut peringkat api binatang. Jika Long Chen mengingatnya dengan benar, nyala api Flame Salamander berada di peringkat nomor 97. Itu benar-benar harta karun sejati. Orang lain seperti Grandmaster Yun Qi, Wei Chang, dan Wang Lu yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka bahkan tanpa bisa melihat hal seperti itu. Bagaimana mungkin Long Chen tidak bersemangat? Penggarap pil merindukan api yang lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang pasti akan membuat setiap penggarap pil menjadi gila, dan Long Chen tidak terkecuali. Dia harus mengusir salju kecil dari pertempuran ini karena Flame Salamander sangat menakutkan. Jika Little Snow tidak ada, dia tidak akan bisa meledak dengan kekuatan api penuhnya. Little Snow dengan patuh mendengarkan perintah Long Chen dan berlari sejauh satu mil. Pada titik itu, Flame Salamander sudah menyerang tepat di Long Chen, mulutnya terbuka lebar dan menggigitnya. Nafasmu bau, bau busuk itu berbahaya. Long Chen menginjak tanah, melompat ke udara saat rahangnya hendak membentaknya. Serangan Flame Salamander gagal dan hanya mendapat setegup pasir. Long Chen mengepalkan tangan kanannya. Saat dia hendak menyerang, dia merasakan angin bertiup di punggungnya dan secara naluriah meninju di belakangnya. Ledakan, Long Chen merasa seolah-olah meteorit telah menghantamnya. Dia segera dikirim terbang ke bukit gundul itu. Long Chen terkejut saat menyadari bahwa bukit gundul itu sebenarnya seluruhnya terbuat dari batu. Dia menabrak bukit batu itu. Kepala Long Chen berdengung karena tabrakan itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah diserang oleh ekor Flame Salamander. Mengguncang tubuhnya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Serangan itu benar-benar cukup ganas. Orang lain mungkin akan membuat tubuh mereka berubah menjadi bubur. Flame Salamander sekali lagi meraung dan menyerbu. Long Chen dengan dingin mendengus dan menginjak tanah, pedang panjang yang bersinar dingin muncul di tangannya. Dia melompat keluar, menebas Flame Salamander. Membuang angin perpisahan. Bab 122 Neidan, 1 Pedang Long Chen menebas, membawa pedang ki yang menakutkan ke kepala Flame Salamander. Namun dia terkejut melihat bahwa serangannya hanya menyebabkan kepala Flame Salamander sedikit tenggelam dan tidak mampu membelah kulit tebal itu. Pertahanan yang menakutkan, pedang Long Chen hanya mampu meninggalkan bekas cahaya di kepala Flame Salamander. Meskipun pedang panjang itu sangat tajam, Long Chen selalu merasa pedang itu tidak cocok untuknya. Dia adalah seseorang yang berspesialisasi dalam kekuatan. Pedang panjang yang ringan dan lentur ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia gunakan secara maksimal. Segera setelah pedangnya menebas, ekor besar Flame Salamander melesat ke arah Long Chen, gerakan yang sama seperti yang terakhir kali. Long Chen mendengus dan melompat ke kepala besar Flame Salamander. Ledakan, Long Chen baru saja melompat ketika ekor itu menyapu ke arahnya. Dia kemudian melompat lagi untuk menghindarinya, dan serangan itu dengan kuat menghantam kepalanya sendiri. Menggunakan ekornya sendiri untuk mencambuk kepalanya sendiri. Long Chen menganggap hal itu mengejutkan dan lucu. Flame Salamander meraung dengan marah. Tiba-tiba perutnya membesar seperti bola yang menggembung. Membuka mulutnya, api menyembur ke Long Chen, segera menelannya. Pil Flame melindungi tubuh. Long Chen langsung menggunakan pil flamenya untuk melindungi tubuhnya, menahan api Flame Salamander. Itu juga alasan utama mengapa Long Chen mengirim Little Snow pergi, Little Snow masih belum bisa menahan api yang begitu menakutkan. Meskipun menggunakan pil flamenya untuk melindungi tubuhnya, Long Chen masih merasa panasnya sulit untuk ditolak. Rasanya seolah-olah dia berada di tungku dan pil flamen miliknya mulai menunjukkan tanda-tanda larut. Long Chen melompat keluar dari api. Tidak perlu baginya untuk secara paksa mengambil api Flame Salamander. Ketika sampai pada masa mereka, keduanya tidak hanya berjarak satu tingkat. akan sangat merugikan baginya untuk menghadapinya secara langsung. Tanah yang telah hangus mulai mengkristal. Pasir mulai berubah menjadi kaca di bawah panas tinggi. Meskipun dia terkejut, Long Chen juga bersemangat. Itu benar-benar layak menjadi eksistensi yang mampu berada di peringkat api binatang. Jika dia bisa mendapatkan api binatang Flame Salamander dan memurnikannya melalui metode uniknya, kemampuan bertarungnya pasti akan melambung tinggi. Ini juga merupakan aspek yang menakutkan dari penggarap pil. Mereka bisa mengeluarkan kekuatan api binatang untuk mereka gunakan sendiri, dan lebih jauh lagi, mereka bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari api binatang daripada pemilik aslinya. Aku tidak akan bermain-main lagi. Cincin surgawi muncul di belakang punggung Long Chen, tetapi begitu muncul, Long Chen sekali lagi menyimpannya. Itu karena cincin surgawi memiliki batasnya sendiri. Itu bisa menarik energi sekitar langit dan bumi, melipat gandakan kemampuan Long Chen. Tapi di dalam gurun yang tandus ini, bahkan tidak ada satupun rumput. Pada dasarnya tidak ada ki spiritual yang bisa ditarik. Tanpa energi dari dunia luar untuk diserap, cincin surgawi hanya akan mampu menarik energi dari bintang Feng Fu Long Chen. Dan jika itu hanya dari mengeluarkan energi dari bintang Feng Fu-nya, mengeluarkan cincin surgawi tidak ada artinya. Dia memiliki metode yang akan menggunakan energi bintang Feng Fu jauh lebih baik. Armor pertempuran Feng Fu, muncul. Sebuah bintang muncul di pupil Long Chen. Auranya meningkat tajam dan gelombang ki yang menakutkan melonjak ke langit. Melihat flem salamander sekali lagi menyerang dengan ekornya, Long Chen meraung, suaranya berdering seperti petir musim semi. Dia hanya menggunakan lengannya untuk memegang ujung ekornya. Bangkit, lengan Long Chen menonjol dan tubuh besar flem salamander benar-benar terangkat ke udara sebelum dibanting dengan kejam. Ledakan, pasir meledak keluar, mengubah sekeliling menjadi berantakan total. Salju kecil yang jauh dengan cepat bergegas menjauh, tetapi dia masih terkubur di bawah gelombang pasir besar yang telah menyebar. Memegang ekor flem salamander, Long Chen merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Perasaan dipenuhi energi membuatnya ingin melampiaskan kekuatannya sebelum dia meledak sendiri. Tapi tanahnya terlalu lunak. Pandangan Long Chen tertuju pada bukit kecil itu dan kemudian sekali lagi mengayunkan flem salamander. Terlepas dari perjuangannya, Long Chen masih berhasil mengayunkannya. Long Chen mulai berputar, berubah menjadi putaran atas, berputar lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba melepaskannya, flem salamander seperti bintang jatuh saat menghantam bukit. Ledakan, semua batu yang sangat kokoh itu berguncang. Sebuah lubang besar muncul di sisi bukit. Dia tidak tahu dari batu apa bukit itu terbuat, tapi anehnya bukit itu sangat keras. Bahkan tubuh flem salamander masih belum bisa menghancurkannya. Sebaliknya, itu adalah tulangnya yang hancur dan sisiknya yang jatuh, darah mengalir keluar. Mengaung. Tapi Long Chen terkejut melihat bahwa meskipun menderita luka yang begitu parah, flem salamander masih belum mati. Menyeret tubuhnya yang rusak, ia menyerang Long Chen, amarah berkobar di matanya. Huff, ayo coba lagi. Aku tidak percaya aku tidak akan bisa menghancurkanmu sampai mati huh. Petik 2 Long Chen baru saja akan menyerang ketika dia tiba-tiba merasakan ledakan kelemahan. Sial, waktunya habis. Hati Long Chen bergetar, dia lupa bahwa armor pertempuran Feng Fu memiliki batas waktunya sendiri. Tanpa dukungan cincin surgawi, batas waktu itu dipersingkat lebih jauh. Bintang di matanya memudar, dan energi Long Chen sekali lagi kembali ke level normalnya. Melihatnya selesai, Long Chen meninju. Tapi tanpa dukungan Feng Fu battle armor, kekuatan Long Chen tidak sebanding dengan flem salamander peringkat ketiga. Dia dikirim terbang kembali, rasa sakit yang tajam membakar perutnya. Dia hampir memuntahkan darah. Tubuh Magical Beast benar-benar menakutkan. Itulah yang dia pikirkan pada dirinya sendiri, tetapi jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka pasti akan mengutuknya. Itu adalah monster Magical Peringkat Ketiga. Untuk mencocokkannya, dibutuhkan beberapa ahli muskel ribert. Selanjutnya, flem salamander adalah eksistensi luar biasa bahkan di antara Magical Beast Peringkat Ketiga. Long Chen hanya berada di alam kondensasi darah, tapi dia masih bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan flem salamander secara paksa. Bukankah tubuhnya lebih ajaib dari Magical Beast? Boom-boom-boom. Long Chen melakukan yang terbaik untuk menghindari bentrok langsung dengan flem salamander, namun tampaknya sudah gila, dan serangan liarnya menyebabkan tanah terus bergetar. Meski terluka seperti ini, kekuatannya masih belum turun banyak. Long Chen tidak bisa menahan kutukan. Pedang panjangnya tidak bisa memberikan ancaman fatal bagi flem salamander. Selanjutnya, sekarang dia telah menggunakan armor pertempuran Feng Fu, kekuatan fisik tubuhnya mulai menurun tajam. Jika terus seperti ini, dia hanya bisa kabur. Dia bisa melihat harta karun sejati tepat di depannya, namun dia tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah salah satu hal paling menyakitkan di dunia. Dia mulai merindukan pedang yang patah itu. Jika dia memilikinya, dia pasti bisa memotong flem salamander ini. Semakin banyak bagian sisiknya jatuh dari tubuhnya, memperlihatkan daging telanjangnya. Ada satu bagian yang lepas dari lehernya. Long Chen telah mencoba menggunakan pedangnya untuk menembus tempat itu beberapa kali. Tetapi meskipun tidak ada sisik yang melindunginya, dagingnya masih terlalu keras dan dia tidak dapat membuka sebagian besar darinya. Semua dorongannya menyebabkan itu sedikit sakit. Sekarang kekuatan fisik Long Chen menurun tajam, sementara flem salamander sepertinya meledak dengan energi yang tidak ada habisnya. Tidak ada tanda-tanda melemah. Oh, benar. Mata Long Chen berbinar saat dia tiba-tiba teringat sesuatu yang telah dia lupakan. Memikirkan hal itu, Long Chen merayakan dan sekali lagi fokus. Melihat flem salamander menyerang lagi, dia mengelak ke kanan dan melompat. Menyentuh cincin spasialnya di udara, sebuah benda besar muncul. Itu adalah ekor besar dengan sengat panjang di ujungnya. Long Chen memusatkan kekuatan penuhnya ke dalam pelukannya dan menusuknya ke celah di leher flem salamander. Itu adalah sengat hugai desert scorpion. Itu sekarang dengan kuat ditusuk ke dalam tubuh flem salamander. Setelah sengat itu dimasukkan ke dalam flem skorpion, ia secara otomatis mulai bergetar, secara naluriah menyuntikkan racunnya. Meskipun meninggalkan tubuh, naluri ini masih ada. Ditusuk, flem salamander dengan gila meraung dan meronta-ronta, ingin melepaskan diri dari sengatnya. Tapi posisi itu berada di suatu tempat yang tidak dapat dia jangkau, dan tidak peduli apa, dia tidak dapat melepaskannya. Long Chen bisa melihat bahwa kulit flem salamander mulai menghitam dengan cepat. Dia buru-buru melompat pergi. Tujuannya telah tercapai. Sekarang dia hanya harus menunggu sampai akhir. Tidak perlu terus-menerus melawannya dengan bodoh. Racun hugai desert scorpion bahkan lebih menakutkan dari yang diharapkan Long Chen. Bahkan sesuatu yang sekuat flem salamander tidak mampu menahannya. Hanya dalam beberapa menit itu sudah diracuni sampai mati. Dalam pertarungan biasa, bahkan sekelompok kalajengking gurun besar bukanlah tandingan flem salamander karena mereka tidak dapat menembus sisiknya yang tebal. Namun, ekor flem salamander bisa dengan mudah menembus kerapas mereka. Lebih jauh lagi, nyala api flem salamander bisa langsung memanggangnya sampai mati. Itulah mengapa flem salamander dikatakan sebagai kutukan kalajengking gurun besar. Namun itu tidak berarti bahwa flem salamander tak tertandingi. Begitu ia kehilangan pertahanannya, racun itu bisa mencuri nyawanya. Setelah berjuang beberapa saat, flem salamander tidak lagi bergerak. Namun, Long Chen tidak segera pergi. Sebaliknya dia dan Little Snow menunggu selama dua jam penuh sebelum perlahan mendekat. Salah satu alasannya adalah karena mereka ingin berhati-hati. Tapi alasan lainnya adalah membiarkan Long Chen pulih sedikit. Ketika mereka sampai di mayat flem salamander, itu sudah mati. Long Chen menggali perut flem salamander. Di dalamnya dia menemukan bola api selebar satu kaki. Itu benar-benar seputih salju dan memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Hei hei, saya telah mendapatkan neidan. Long Chen merayakannya, karena itu adalah bagian paling berharga dari flem salamander. Kebanyakan Magical Beast akan memadatkan semua energi mereka dalam inti kristal di kepala mereka. Tapi sebagian dari Magical Beast tidak sama. Bagian paling berharga dari esensi mereka terletak di dalam neidan. Ada pun kekuatan api flem salamander, itu semua tersegel di dalam neidan. Biasanya ketika Magical Beast menjadi gila, mereka akan menggunakan semua energi mereka. Pada saat mereka mati, neidan tidak lagi mengandung energi. Hal yang paling mengasihkan bagi Long Chen adalah bahwa neidan masih bisa dibilang penuh energi. Itu karena flem salamander hanya menggunakan kor flemnya sekali dari awal pertempuran sebelum mati. Semakin banyak energi yang terkandung di dalam neidan, semakin murni api binatang yang dimurnikan darinya. Long Chen memandangi neidan ini dengan penuh kasih. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menggunakannya. Untuk mengeluarkan nyala api binatang dari dalam, masih banyak lagi hal yang membutuhkan bantuannya. Jika tidak, dia akan kehilangan terlalu banyak energi inti api binatang itu, melambai-lambaikan harta yang sangat besar ini. Wu, Wu, Little Snow berteriak tanpa henti saat dia melihat mayat flem salamander. Maaf, saya tidak punya pilihan. Long Chen meminta maaf. Mayat Magical Beast peringkat ketiga yang sempurna ada di sana, tapi dia tidak bisa memakannya. Tidak ada jalan lain. Racunnya terlalu ganas, dan Little Snow juga akan diracuni jika dia memakannya. Daging Magical Beast peringkat ketiga yang begitu kuat terbuang begitu saja. Benar-benar sia-sia. Ayo kita lihat guanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus di sana. Petik 2 Long Chen membawa Little Snow dengan hati-hati ke dalam gua. Gelombang ki yang menyala-nyala terus muncul dari sana, menyebabkan udara terbakar. Memasuki gua, mereka melihat bagian dalamnya yang cukup luas. Tapi mata Long Chen dan Little Snow berbinar ketika mereka melihat beberapa telur besar tergeletak tepat di depan mereka. Bab 123 Api Bumi Ada total empat telur. Mereka mencapai sekitar bahu Long Chen dan bahkan ada beberapa noda darah pada mereka. Ini pasti telur terkuat yang pernah dilihat Long Chen. Mengamati noda darah itu, Long Chen mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Bau amis samar datang dari mereka. Darahnya masih belum mengering. Jantung Long Chen melonjak kencang. Jelas flem salamander baru saja melahirkan dan berada dalam kondisi terlemahnya. Mungkin kekuatan bertarungnya bahkan belum setengah dari kondisi puncaknya. Memikirkan hal itu, keringat dingin membasahi punggungnya. Dia benar-benar meremehkan teror dari Magical Beast peringkat ketiga. Ketika Magical Beast mencapai peringkat ketiga, mereka akan berubah total. Mereka akan dapat menggunakan keterampilan warisan mereka sendiri, memberi mereka kemampuan tempur yang lebih besar. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Jika flem salamander tidak berada dalam kondisi terlemahnya, mungkin dia bahkan tidak akan bisa lari dari tempat ini. Wuh, wuh. Saat Long Chen merenungkan ini, salju kecil sudah mulai menggigit telur. Tapi telurnya terlalu besar, dan dengan gigi Little Snow, dia tidak dapat menggunakan kekuatan nyata apapun. Hei hei, karena kamu tidak bisa makan dagingnya, makan telur bisa mengatasinya. Long Chen tersenyum sedikit dan menggunakan tinjunya untuk menghancurkan telur. Telur besar itu bergetar dan retakan muncul di cangkangnya. Meskipun telurnya sekeras besi, mereka sangat rapuh. Begitu Long Chen membuka sedikit di atasnya, cairan mulai mengalir keluar. Little Snow dengan tergesa-gesa memasukkan mulutnya ke telur dan menyedotnya dengan liar. Dalam sekejap, dia benar-benar menyedot semua cairan di dalam telur. Long Chen terkejut melihat aura Little Snow semakin kuat saat dia meminum cairan itu. Bahkan ada tanda-tanda Little Snow akan maju. Dia dengan cepat membuka telur kedua untuk Little Snow tanpa sakit hati sedikitpun. Telur-telur ini adalah dari Magical Beast peringkat ketiga. Itu adalah harta yang akan membuat para Pilmasters menjadi gila. Tapi karena Long Chen sudah mendapatkan neidan, dia tidak terlalu peduli dengan itu. Apa yang dia harapkan adalah Little Snow dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dia akan rela menyerahkan apapun untuk Little Snow. Melihat Little Snow dengan cepat menyedot cairannya, Long Chen langsung membelah dua telur yang tersisa. Hasilnya adalah Little Snow benar-benar tidak mengecewakan Long Chen. Little Snow benar-benar menyedot keempat telur kosong. Dia kemudian segera berbaring dan memejamkan mata. Energinya mulai melonjak, menjadi semakin tidak stabil. Apakah dia akan maju? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk merayakannya. Little Snow adalah Magical Beast peringkat ketiga dan garis keturunannya sangat murni. Kemudian ahli misterius dunia roh telah membangunkan jiwanya, menyebabkan kecepatan kultifasinya meroket. Keempat telur itu mengandung energi yang sangat besar. Sekarang Little Snow telah menyerap semua energi di dalam keempat telur Flame Salamander ini, energi mulai melonjak dengan liar di dalam tubuhnya. Little Snow secara naluriah memasuki kondisi kultifasi dan dengan panik menyerap energi yang sangat besar itu. Auranya menjadi semakin kuat, dan ruang sedikit melengkum di sekitarnya. Long Chen mengangguk. Jika Little Snow bisa naik ke peringkat ketiga, kemampuan bertarungnya pasti akan melampaui Flame Salamander bahkan dalam kondisi puncaknya. Pada saat itu, Long Chen akan memiliki Magical Beast peringkat ketiga sebagai tunggangannya. Selanjutnya, Scarlet Flame Snow Wolf berada di puncak semua monster Magical peringkat ketiga. Hanya memikirkan hal itu membuatnya bersemangat. Long Chen tahu bahwa Magical Beast membutuhkan waktu untuk naik peringkat. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu melindungi salju kecil. Namun, tempat ini adalah wilayah Flame Salamander, dan Magical Beast lainnya tidak akan menerobos secara sembarangan. Baru sekarang Long Chen dengan hati-hati memeriksa sisa gua. Dari dalam, gua yang luas itu memiliki atap yang besar dan berbentuk cekung. Memikirkan kembali bagaimana kelihatannya dari luar, atapnya harus sesuai dengan bukit di luar. Itu terlihat mirip dengan periuk besi. Saat Long Chen memeriksa ruang yang luas ini, dia melihat genangan lava yang besar. Saat berjalan ke arah lahar, dia melihat bahwa lahar itu berguling-guling. Oh, sebenarnya ada sesuatu yang bagus di dalam lahar. Siapa sangka gurun yang biasa-biasa saja ini akan menyembunyikan kolam lava yang begitu menakutkan. Tapi informasi semacam ini secara alami tidak akan bocor dengan kalajengking gurun besar di sekitar dan Flame Salamander yang menjaganya. Apalagi gurun ini selalu diperlakukan oleh para pembudidaya sebagai tanah tandus. Tidak ada yang mau melewati daerah sepi, jadi tempat ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Jika tidak, bahkan informasi bahwa Flame Salamander ada di sini pasti akan menyebabkan gelombang dan membawa orang lain ke sini sebelum Long Chen tiba. Maka Long Chen tidak akan bisa mendapatkan apa-apa sekarang. Kolam lava itu berdiameter 30 meter dan berguling-guling seperti air mendidih. Gelombang panas membara berasal darinya. Long Chen menggunakan pil flamenya untuk melindungi tubuhnya namun masih merasa agak sulit untuk bernafas. Dia menyadari bahwa Flame Salamander pasti telah menyerap energi api di sini untuk berkultivasi. Tapi untungnya Flame Salamander bukanlah salah satu makhluk yang hidup berkelompok. Selain itu, itu adalah makhluk hermafrodit, jadi dia tidak perlu khawatir pasangannya datang untuk menyerangnya. Bas, ruang bergetar dan lahar mulai melonjak dengan liar, mencapai ketinggian yang semakin tinggi. Long Chen dengan cepat mundur. Ketika genangan lava itu melonjak setinggi 1 meter, api berwarna biru transparan perlahan muncul. Ketika bola api yang panjangnya hanya satu kaki muncul, langit dan bumi meledak dan panas yang luar biasa meledak keluar. Long Chen segera merasa seolah-olah dia akan terbakar. Bintang Feng Fu miliknya beredar secara maksimal dan dia juga dengan cepat mundur. Namun demikian, Long Chen ngeri melihat pakaiannya sudah terbakar habis. Pada saat nyala api muncul, tiba-tiba berubah menjadi abu. Kekuatan apinya sendiri juga benar-benar habis hanya sejak saat itu. Begitu nyala api itu muncul, itu segera menghilang. Proses itu memakan waktu kurang dari setengah waktu nafas, tetapi mata Long Chen hampir keluar dari kepalanya. Api bumi, itu pasti api bumi. Itu adalah nyala api yang terbentuk dari dalam tanah. Kekuatannya cukup untuk menjungkir balikan langit, menguapkan lautan, dan mencairkan pegunungan. Long Chen hanya mengenali nyala api ini dengan ingatan pilgatnya. Mengepalkan tinjunya, jantungnya akan melompat keluar. Di depan api bumi, api binatang yang dia peroleh sama sekali bukan apa-apa. Lebih penting lagi, nyala api ini jelas baru saja lahir. Itu belum menjadi kekerasan. Ini adalah momen terbaik untuk menaklukkannya. Tapi Long Chen hanya bisa menonton. Menurut ingatan pilgatnya, bahkan Earth Flames yang paling sampah pun bukanlah keberadaan yang bisa ditaklukkan seseorang seperti dia. Jangankan dia, bahkan seorang ahli seperti Tufang akan segera dibakar menjadi abu begitu dia memprovokasi Earth Flame ini. Lelucon kejam macam apa ini? Long Chen ingin sekali menangis. Harta yang benar-benar sangat berharga ini ada tepat di depannya, tetapi dia tidak dapat mengambilnya. Itu adalah hukuman yang sangat kejam. Melihat kolam lava yang sekali lagi menjadi diam, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Baginya ingin mendapatkan api bumi seperti ocehan orang gila. Tidak ada bedanya dengan meminta kematian. Dia berbalik dan kembali ke sisi Little Snow. Dia masih tercengang. Tempat ini telah melahirkan api bumi. Itu adalah berita yang akan mengejutkan dunia. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan berita ini menyebar. Finder Skippers Long Chen dengan hati-hati memeriksa tanah dan gua. Long Chen mulai menggambar diagram dari bentuk persis gua itu. Memeriksa untuk memastikan semua pengukurannya tepat, Long Chen keluar dan menemukan batu besar. Ada cukup banyak bebatuan di sekitar bukit tandus itu, dan bebatuan itu memiliki warna dan garis urat yang identik dengan bukit itu. Menemukan batu besar yang cocok, dia mulai mengukirnya hingga ukuran dan bentuk yang tepat seperti yang dia inginkan. Meskipun pedang panjangnya tidak bisa dengan mudah mengiris batu, selama dia berhati-hati, dia masih bisa mematahkan potongan dengan itu. Dia perlahan mengukirnya menjadi pintu batu. Itu pasti pintu batu yang pas dengan pintu masuk gua. Begitu dia pergi, dia akan meninggalkannya di sini untuk menyegel bagian dalamnya. Itu akan menawarkan sedikit keamanan. Mudah-mudahan orang lain tidak bisa menyadarinya. Batunya sangat keras, dan Long Chen tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya jika dia akhirnya mematahkan pedang panjang. Itulah mengapa prosesnya sangat lambat. Butuh tiga hari bagi Long Chen untuk membentuk garis luar yang sempurna untuk batu itu. Memanggil Feng Fu Battle Armor, dia membawa batu besar yang beratnya beberapa ton ke pintu masuk gua. Dengan hati-hati memeriksanya, dia sekali lagi mulai melakukan penggilingan yang lebih halus. Pada hari kelima, Long Chen menyeka keringatnya. Dia akhirnya memiliki batu besar yang dengan mulus memblokir pintu masuk gua. Ledakan. Di dalam gua, ledakan-ledakan terdengar saat bukit berguncang. Aura yang sangat kuat melonjak keluar. Little Snow maju. Long Chen merayakan dan memasuki gua untuk melihatnya. Tapi ketika dia melakukannya, dia ketakutan. Little Snow sekarang tingginya hampir tiga meter. Seluruh bulu tubuhnya seputih salju kecuali sehelai rambut merah dikeningnya. Warnanya menjadi lebih cerah dan megah. Au, Little Snow tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraum. Seluruh gua bergetar saat suara itu menggema. Bahkan Long Chen yang telah dipersiapkan merasakan telinganya berdenging dan kepalanya terasa seolah-olah telah berubah menjadi pasta. Hei, hanya karena kamu besar sekarang, apa kamu tidak mengenali saya? Long Chen menggosok telinganya yang gemetar dan berteriak dengan marah. Wu, Little Snow bertindak sama imutnya seperti saat dia masih kecil, mencoba menggosok kepala Long Chen. Tapi sekarang tubuhnya sangat besar, kepalanya hampir seukuran tubuh Long Chen, dan usahanya memukul mundur Long Chen berulang kali. Oke, oke, saya hanya bercanda. Sudah waktunya kita pergi. Long Chen mengusap kepala Little Snow dan tertawa. Dia dan Little Snow meninggalkan gua. Long Chen menyegel pintu masuk gua dan kemudian dengan hati-hati menggunakan beberapa kerikil yang lebih kecil untuk menutup retakan. Menggunakan pil flamenya, dia meleburnya dan kemudian menuangkannya ke lapisan pecahan batu lainnya. Melihatnya, mustahil bagi siapapun untuk menyadarinya bahwa itu adalah pintu batu. Menyelesaikan ini, Long Chen akhirnya puas. Mengambil peta, dia menemukan posisi mereka dan membuat tanda di peta untuk menghindari dia sendiri tidak dapat menemukan tempat ini lagi. Bagaimanapun, ini adalah gurun yang sangat luas. Gunung kecil ini tidak terlalu menarik. Jika Long Chen tidak ditarik oleh cahaya yang dipancarkannya, dia tidak akan menyadarinya. Menyelesaikan semua ini, Long Chen melompat ke punggung Little Snow. Salju kecil meraung dan melompat ke depan. Dia seperti embusan angin liar saat dia melintasi daratan. Setengah bulan kemudian, dengan mengikuti peta, mereka akhirnya mencapai wilayah biara Suantian dan sedikit santai. Itu karena menurut berapa lama waktu telah berlalu, mereka lebih dari cukup awal untuk ujian murid. Sekarang mereka tidak lagi terburu-buru selama beberapa ribu mil terakhir. Duduk di punggung Little Snow, mereka maju dengan santai. Mereka baru saja memasuki hutan lebat ketika tiba-tiba ada orang yang menghalangi jalan Long Chen. Bab 124 Perampok Menghalangi Jalan Di depan Long Chen ada tiga orang, dua tua dan satu muda. Yang tua benar-benar berambut putih, namun mereka sangat hidup dan hidup, sama sekali tidak seperti lansia kuno yang akan dimakamkan. Adapun pemuda itu, dia tampak berusia sekitar 17 tahun. Penampilannya tidak buruk dan rapi, tapi hidungnya mengarah ke atas, tampilan yang tidak menyenangkan. Itu benar-benar merusak penampilannya yang bisa diterima. Berhenti, pemuda itu dengan dingin berteriak, sama sekali tidak mengganggu Long Chen menunggangi punggung salju kecil. Inikah caramu menyapa pendatang baru? Long Chen tidak bisa menahan perasaan ini agak aneh. Menyapa pendatang baru? He he, benar, kami menyapa pendatang baru. Nak, aku tidak ingin membuang waktuku dengan omong kosongmu. Serahkan cincin spasial anda dan saya tidak akan memberi anda dunia kesakitan, dengan arogan memerintahkan pemuda itu. Long Chen tercengang. Setelah melakukan perjalanan sejauh ini dan sekarang berada sedekat ini dengan biara suantian, dia sekarang bertemu dengan perampok. Nak, apa kamu bodoh? Kata-kata master ini jelas. Cepat dan jangan menahan pekerjaanku. Pemuda itu sangat tidak sabar saat melihat Long Chen hanya menatap kosong. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa aura pemuda ini berada di alam kondensasi darah akhir. Adapun dua senior di belakang mereka, mereka sebenarnya adalah ahli muskel ribert. Untuk merampok murid-murid biara suantian di dalam wilayah mereka, anda benar-benar memiliki keberanian, kata Long Chen dengan kagum. Hef, pertama-tama, ini masih bukan wilayah biara suantian. Anda masih setidaknya 50 mil jauhnya. Kedua, kamu masih belum lulus ujian suantian monasteri, jadi kamu bukan salah satu murid mereka. Ketiga, jangan sebutkan biara sampah itu. Mereka benar-benar harus merepotkan dan mengemukakan sesuatu tentang pendaftaran. Bahkan seorang jenius seperti guru ini tidak diterima. Adapun bocah sepertimu yang hanya berada di ranah kondensasi darah tengah, bagimu memiliki kualifikasi untuk memasuki biara suantian adalah pembangkangan penuh dari surga. Berhentilah membuang-buang waktu saya dan serahkan cincin spasial anda. Petik 2 Menjelang akhir, suara pemuda itu menjadi raungan yang dipenuhi amarah. Long Chen akhirnya menyadari bahwa pemuda ini pasti memiliki semacam latar belakang dengan setidaknya beberapa kekuatan. Kalau tidak, tidak akan ada dua ahli muskel ribert yang menjaganya. Tetapi hanya setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa biara suantian mengharuskan setiap murid yang penuh harapan untuk mendaftar sebelum diizinkan untuk mengikuti tes mereka untuk menjadi seorang murid. Dari kemarahan marah pemuda ini, dia mungkin telah dipaksa pergi. Karena amarahnya sekarang tumpah ke orang lain yang telah mendaftar dengan benar, itu benar-benar sesuatu yang menyebabkan orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya minta maaf atas kemalangan Anda, tapi ada baiknya anak muda menemui beberapa rintangan. Kamu masih muda, jadi melihat dunia setidaknya sedikit lebih baik dari sekedar menjadi orang desa, Long Chen menghibur. Nak, kau yang memintanya. Pemuda itu mengamuk, sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan dia mengarahkannya ke Long Chen. Long Chen menjadi sedingin es. Jangan tunjukkan besi tua itu padaku. Petik 2 Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong hanya karena kudamu adalah Magical Beast peringkat kedua. Anda hanyalah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Pemuda itu mengutup dan dia tiba-tiba muncul di depan Long Chen. Cahaya pedang ditembakkan dengan dingin. Meskipun basis kultifasinya hanya di alam kondensasi darah, kekuatannya sudah mencapai tingkat alam kelahiran kembali otot. Long Chen sama sekali tidak menempatkan pemuda ini di matanya. Tapi dia bisa melihat masalah tertentu dari ini. Pemuda ini adalah seseorang yang mampu dibandingkan dengan ahli muskel ribert di alam kondensasi darah. Auranya sangat kental dengan fondasi yang kokoh. Dia benar-benar jenius. Tetapi bahkan orang jenius seperti itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Biara Suantian dan langsung dikeluarkan. Dapat dilihat betapa ketatnya persyaratan bagi murid-murid Biara Suantian. Jika memang seperti itu, maka mungkin Biara Suantian benar-benar tempat yang dipenuhi dengan para jenius yang tersembunyi. Itu adalah pertama kalinya Long Chen merasakan tekanan, tetapi dia juga bersemangat, menantikan kehidupan di Biara Suantian. Kamu berani berdiri saja di sana. Mati. Pemuda itu melihat bahwa Long Chen masih tidak memiliki niat sedikitpun untuk bergerak dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Dengan kata lain, dia mengabaikannya. Itu menyebabkan amarahnya meledak. Awalnya dia baru saja berencana menakut-nakuti Long Chen sedikit, tapi tiba-tiba pedangnya bergeser untuk memotong langsung ke perut Long Chen. Sekarang dia akan memberinya luka parah untuk memberinya pelajaran. Mengapa repot-repot dengan ini? Long Chen menghela nafas kasihan. Sebuah cakar besar menamparkan tubuh pemuda itu dan dia segera dikirim terbang kembali. Dia memuntahkan darah saat dia terbang di udara. Kedua senior tua yang dengan tenang mengamatinya merampok orang lain terkejut dan dengan cepat keluar untuk menerimanya. Kamu. Pemuda itu ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat Long Chen hanya tersenyum di atas salju kecil, tetapi dia sekali lagi memuntahkan lebih banyak darah. Kamu benar-benar memiliki Magical Beast peringkat ketiga sebagai tunggangan. Kedua senior itu ngeri. Long Chen tersenyum. Dia merasa bahwa memasuki biara suantian dengan Magical Beast peringkat ketiga akan terlalu banyak pamer, jadi dia menyuruh salju kecil menyembunyikan auranya. Kemudian menggunakan beberapa bahan obat, dia telah mewarnai jambul merah rambut di dahi Little Snow menjadi warna putih. Dengan semua tanda yang jelas disembunyikan, hanya ada sedikit orang yang bisa mengenali identitas asli Little Snow. Bagi yang lain, itu hanya akan terlihat seperti salju kecil adalah Magical Beast peringkat kedua yang besar. Tapi sekarang salju kecil telah menyerang, itu segera mengungkapkan basis kultifasinya yang sebenarnya. Aura kekerasan Magical Beast peringkat ketiga meledak, menyebabkan dua senior ini menggigil saat mereka mengeluh di dalam. Kali ini mereka benar-benar menendang lempengan besi. Awalnya mereka datang untuk membantu mendaftarkan Tuan Muda mereka untuk pemilihan murid biara suantian dan sangat bersemangat. Tapi mereka harus pergi dengan sedih. Apalagi pemuda itu, bahkan mereka berdua sangat marah. Jadi ketika pemuda itu memutuskan untuk merampok para murid yang berharap yang akan datang, mereka juga setuju. Salah satu alasannya adalah untuk membantu meredakan beberapa kemarahan Tuan Muda, sementara alasan lainnya adalah mereka ingin melihat seberapa kuat calon yang terdaftar di biara suantian. Mereka ingin melihat mengapa Tuan Muda mereka ditolak. Mereka baru saja bertemu dengan pemuda yang lemah dan senang Tuan Muda sedikit menindas orang itu. Tetapi sekarang situasinya telah berkembang sampai pada titik ini. Kalian pasti tahu bagaimana harus bertindak, kan? Long Chen dengan acuh tak acuh menunjukkan makna tersembunyi. Kami meminta maaf, kami akan segera pergi, kata salah satu senior dengan tergesa-gesa. Dia kemudian melirik temannya, artinya jelas bahwa mereka harus cepat dan pergi. Tapi senior lainnya ragu-ragu dan dengan dingin memelototi Long Chen. Tiba-tiba dia berkata, Nak, apakah menurutmu kamu bisa menipuku semudah ini? Meskipun Anda memiliki magical bis peringkat ketiga, selama kami berdua mengendalikan anjing Anda, Anda hanyalah sampah. Beraninya kamu mencoba mengancam kami. Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Melihat senior yang mengira dia telah menganalisis semuanya dengan sempurna, dia menjawab, lalu apa yang kamu inginkan? Nak, tuan muda keluarga ku tidak peduli dengan sampah yang kalian miliki di daerah ini. Dia hanya bermain-main untuk bersenang-senang. Karena magical bismu melukai tuan muda, biasanya kamu harus mati. Namun, karena kami berada di dekat biara suantian, kami tidak ingin membunuh siapapun. Tetapi bahkan jika Anda bisa lolos dari kematian, Anda tidak bisa lepas dari hukuman Anda. Dengan patuh serahkan cincin spasial Anda dan koutau kepada tuan muda sebagai permintaan maaf. Maka itu akan baik-baik saja. Petik 2. Kemudian dia tiba-tiba menunjuk ke salju kecil dan menambahkan, orang yang kejam ini melukai tuan muda, jadi dia juga harus mati. Petik 2. Long Chen memandangi senior itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar idiot, apakah satu-satunya hal yang ada di kepalamu adalah omong kosong. Petik 2. Kamu anak yang kasar, senior itu mengamuk dan auranya meledak, mengunci Long Chen di tempatnya. Long Chen bertindak seolah-olah dia bahkan tidak merasakannya dan hanya dengan acuh-ta'acuh menatapnya. Setelah hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, dia sudah maju dari tahap surga keempat ke tahap surga kondensasi darah ke-6 selama periode ini. Mungkin itu karena seni tubuh hegemon bintang 9, tetapi setiap kali dia maju, Long Chen bisa merasakan tubuhnya berubah sepenuhnya. Mengikuti peningkatan kekuatan tubuh fisiknya, rasa percaya dirinya juga meningkat. Itu bukan kesombongan, tapi semacam hati dao yang tak tertandingi. Dalam menghadapi hidup dan mati, bahkan jika surga akan runtuh, dia tidak akan mengedipkan mata. Begitu dia melihat ketiganya, Long Chen sudah membentuk perkiraan awal tentang basis kultivasi dan kemampuan tempur mereka. Keduanya harus berada di sekitar level yang sama dengan Xiaoyu. Bahkan saat itu, Long Chen tidak menempatkannya di matanya, apalagi sekarang. Ketika aura senior itu meledak dan mengunci Long Chen, dia segera merasakan ada sesuatu yang aneh. Long Chen jelas ada di sana, terkunci di tempatnya oleh auranya. Tapi entah bagaimana dia merasakan bahwa Long Chen telah menjadi ilusi. Rasanya seperti dia dikunci, tetapi juga terasa seolah-olah dia tidak dikunci. Senior itu tiba-tiba bergerak, meninggalkan bayangan saat dia muncul tepat di atas kepala Long Chen, meninju ke bawah. Kamu anak yang sombong, hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Long Chen mencibir, juga mengulurkan tangan. Ketika kedua tangan bertabrakan, ledakan-ledakan terdengar saat gelombang Kim melonjak. Tapi yang mengejutkan mereka adalah menghadapi serangan ahli muskel ribar, tubuh Long Chen tidak bergerak sedikitpun. Aku benar-benar tidak mengerti bagian mana dari orang idiot sepertimu yang harus aku, Long Chen, hormati untukmu. Petik 2 Tangannya menegang dan ekspresi senior itu sangat berubah saat dia menyadari bahwa tinjunya benar-benar ditangkap oleh tangan Long Chen. Tangannya sakit parah dan hampir patah. Long Chen menggunakan sedikit kekuatan dan membuangnya seperti dia hanya karung pasir. Dia menggedor tanah dan meludahkan darah. Lemparan Long Chen begitu kuat sehingga dia berulang kali menabrak banyak pohon, pada akhirnya hanya berhenti karena terbanting ke sebuah batu besar. Semua orang diam. Pemuda yang terluka parah itu telah melupakan lukanya sendiri, menatap Long Chen dengan kaget. Sekarang kamu harus tahu bagaimana harus bertindak, kan? Senyum malu-malu muncul di wajah Long Chen, tetapi cahaya licik bersinar di matanya. Bab 125 Kekuatan Salju Kecil Ketiganya dengan cepat pulih ketika mereka mendengar Long Chen. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan biara suantian. Hanya seseorang yang telah mendaftar untuk ujian murid mereka sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka benar-benar hanya katak di dalam sumur. Pemuda itu sangat yakin akan hal ini. Basis kultivasinya lebih tinggi dari Long Chen, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh, terlalu kurang dibandingkan dengannya. Meskipun dia tidak secara langsung bertukar pukulan dengan Long Chen, melihat bahwa Long Chen mampu dengan acuh-ta'acuh mengabaikan serangan dari ahli muskel ribert tanpa menggunakan energi apapun, bahkan melukainya dengan parah. Dia bisa dengan mudah mengetahui betapa kuatnya dia. Kami sangat menyesal. Mohon maafkan kami. Kami akan segera pergi. Ahli muskel ribert yang tidak terluka segera meminta maaf. Dia kemudian mengambil dua pria yang terluka itu dan hendak pergi. Oh, hey, kenapa kamu pergi begitu saja? Long Chen mengerutkan kening. Apakah pak punya yang lain? Dia dengan cepat bertanya. Long Chen mengerutkan bibirnya dan dengan sedih berkata, apakah semua tahunmu terbuang percuma? Apakah anda benar-benar membutuhkan saya untuk mengatakannya dengan jelas? Petik dua. Mereka bertiga kaget dan pemuda itu dengan marah berkata, nak, kita sudah seperti ini, jadi mau apa lagi? Jika anda ingin kami bersujud dalam permintaan maaf, itu tidak mungkin. Petik dua. Touch. Siapa yang ingin kamu bersujud? Sekarang setelah anda gagal merampok saya, bukankah menurut anda-anda harus mengungkapkan permintaan maaf sebagai balasan? Kata Long Chen dengan jijik. Maksud kamu apa? Mengamuk pemuda. Idiot. Apakah satu-satunya hal yang ada di kepalamu adalah omong kosong? Kemudian saya akan mengatakannya secara langsung. Serahkan cincin spasial anda sekarang. Benar, serahkan semuanya. Long Chen menjelaskan kata demi kata. Apa? Mereka bertiga sangat marah dan terhina. Itu pasti mengambil keuntungan yang tidak adil. Setelah gagal merampok, mereka malah akan dirampok sendiri. Jangan beri aku ekspresi tidak percaya itu. Itu akan membuatku merasa malu. Ini disebut timbal balik. Jangan bersikap seolah kamu tidak bisa menerimanya, dengan baik hati menasihati Long Chen. Kamu memprovokasi keluarga Luceng. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku dapat membuat seluruh keluargamu dimusnahkan? Pemuda itu mengamuk dan mengutuk Long Chen. Ekspresi Long Chen tenggelam dan niat membunuh yang padat melayang di matanya. Dia dengan ringan menepuk punggung Little Snow. Mengaum. Raungan mendadak Little Snow mengguncang tanah, mendengingkan telinga mereka. Daun-daun berjatuhan dari pepohonan besar di sekitar mereka. Little Snow membuka mulutnya dan bila angin bulan sabit perlahan muncul. Ruang di sekitar bila angin itu terus berputar. Tidak baik. Mereka bertiga ngeri saat menyadari bahwa mereka sekarang tidak bisa bergerak. Mereka benar-benar terkunci oleh tekanan yang menakutkan. Tolong, jangan terlalu keras. Senior yang belum terluka itu berteriak. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tersedak karena organ dalamnya akan meledak akibat tekanan. Itu adalah tekanan dari Magical Beast peringkat ketiga. Dengan kekuatan yang kuat di tubuh mereka, dimungkinkan untuk membentuk sesuatu yang mirip dengan medan kekuatan yang mengunci musuh di tempat. Itu adalah teror dari Magical Beast peringkat ketiga. Mereka bertiga akhirnya mengerti betapa bodohnya mereka. Bagi seseorang yang memiliki kuda yang menakutkan, bagaimana mungkin mereka bisa memprovokasi dia. Mereka bertiga sangat ketakutan, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya lagi. Itu karena bila angin di mulut Little Snow tumbuh lebih besar dan mulai berputar dengan cepat. Suara menusuk telinga menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Di saat yang sama, tekanan pada tubuh mereka juga semakin kuat. Pemuda itu dan senior yang terluka semuanya terlempar ke tanah oleh tekanan itu dan tidak bisa bergerak. Hanya senior itu yang belum bergerak yang masih bisa melawan secara paksa. Tapi saat ini darah juga mengalir dari sudut mulutnya dan dia mengelak. Mereka bertiga pucat, tahu mereka sudah tidak berdaya. Jauh di dalam hutan ada dua sosok yang jauh menonton ini. Pakaian mereka memiliki warna yang mirip dengan hutan, dan menambahkan metode khusus mereka untuk menyembunyikan aura mereka, akan sulit untuk memperhatikan mereka bahkan jika Anda berjalan melewati mereka. Apakah kita harus menghentikan ini? Tanya salah satu dari mereka. Tidak dibutuhkan. Ini bukan wilayah biara suantian kami. Selama tidak mengancam nyawa murid kita, kita tidak perlu melakukan apapun, jawab yang lain. Ketiganya pasti buta. Mereka bahkan tidak mengenali serigala salju api merah. Mereka pantas mendapatkan takdir mereka. Tapi tampaknya pemuda itu pasti memiliki latar belakang yang kuat, desah salah satu dari mereka, iri tanpa henti pada serigala salju api merah tuacen. Sementara mereka berbicara, ruang tiba-tiba menggigil saat seberkas cahaya keluar dari mulut salju kecil ke arah ketiganya. Ledakan, pedang lebar itu berputar dengan cepat, menghancurkan semua batu besar dan pepohonan yang menghalangi jalannya selama beberapa mil. Ketika debu mengendap, selokan besar selebar puluhan meter muncul di tanah. Di sampingnya, mereka bertiga putih seperti hantu, dengan bodohnya melihat perubahan pemandangan. Baru setelah sekian lama mereka akhirnya pulih. Tetapi mereka tidak berani melihat Long Chen atau Little Snow, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Terima kasih senior karena tidak membunuh kami. Kami salah. Suara senior itu bergetar. Dia tahu bahwa Long Chen sengaja melewatkan serangan ini pada saat-saat terakhir. Kalau tidak, serangan seperti itu barusan akan membuat mereka tanpa mayat. Meskipun Long Chen tampak setenang biasanya di luar, ombak besar mengguncang hatinya. Itu juga pertama kalinya dia melihat betapa menakutkannya serangan salju kecil setelah naik ke peringkat ketiga. Dia benar-benar layak menjadi penguasa di antara Magical Beast peringkat ketiga. Serangan seperti itu terlalu mengerikan. Bahkan Flame Salamander di Gurun Pasir tidak akan bisa menerima serangan yang begitu menakutkan. Bersamaan dengan keterkejutannya ada kegembiraan yang gila. Kekuatan Little Snow adalah kekuatannya. Dengan teman yang begitu kuat, apa yang harus dia takuti? Sekarang senior itu mengatakan itu, Long Chen dengan acuh-ta'acuh berkata, apakah kamu masih ingin memusnahkan keluargaku? Pemuda itu gemetar tak terkendali karena ketakutan. Setelah diselamatkan dari memasuki gerbang neraka sekarang, dia sudah melupakan kemarahannya sebelumnya. Dia ingin berbicara, tetapi karena ketakutan dan kegugupannya, mulutnya hanya berdecak beberapa kali dan dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Senior itu melihat itu dan buru-buru mengambil cincin spasialnya sendiri serta cincin spasial dari dua lainnya, dan berlutut, mengangkatnya di tangannya. Mohon terima tawaran kami. Petik 2 Tangannya tiba-tiba menjadi ringan saat cincin itu menghilang. Dia sangat terkejut. Mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa cincin spasial itu sudah ada di tangan Long Chen. Dia dipenuhi dengan kengerian, dia bahkan tidak melihat Long Chen bergerak. Kecepatan seperti itu terlalu mengejutkan. Namun kenyataannya, Long Chen bahkan belum pindah. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membawa cincin itu. Karena dia telah berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya, senior itu tidak melihat gerakannya. Akal surgawi Long Chen memasuki cincin. Dia melihat itu semua adalah cincin spasial dengan ruang besar, terutama cincin spasial pemuda itu. Di dalamnya ada ruang lebih dari 300 meter. Di masa depan, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ruang di lingkaran spasialnya. Di dalam dia merayakan, tetapi di luar dia harus bertindak tinggi dan perkasa. Dia memaksa suaranya untuk tetap tenang. Karena sudah seperti ini, aku akan memaafkan kalian. Kamu boleh pergi. Petik 2 Mereka bertiga dengan hormat membungkuh, merasa seolah-olah mereka telah diampuni dari kematian, dan dengan sedih pergi. Setelah mereka pergi, Long Chen tidak bisa menahan tawa keras. Dia kaya. Long Chen melepas cincin spasial saat ini dan memasang cincin spasial terbesar. Hal-hal di dalamnya menumpuk seperti gunung. Tetapi ketika Long Chen melihat mereka, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam. Mayoritas dari apa yang ada di cincin spasial adalah beberapa pil obat, senjata, dan hal-hal yang menyebabkan Long Chen tidak bisa berkata-kata, tempat tidur besar serta banyak barang mewah untuk kehidupan sehari-hari. Pemuda itu benar-benar anak manja. Dia sebenarnya telah membawa semua jenis barang mewah untuk bepergian keluar. Dia langsung melemparkan tempat tidur, selimut bordir, tenda, dan peralatan lainnya. Meskipun itu pasti barang-barang berkualitas tinggi, beberapa di antaranya belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya, itu adalah barang-barang yang Long Chen pasti tidak nyaman gunakan karena orang lain sudah menggunakannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pemuda itu benar-benar berasal dari keluarga kaya. Meskipun dia sedikit tidak berpengalaman, keluarganya kaya. Tapi sebagian besar kekayaannya ada di pil obatnya. Itu semua adalah pil obat tingkat tinggi. Bagaimanapun, pil obat adalah komoditas terpenting untuk dimiliki, pada level yang sama dengan baturoh. Mereka tidak akan pernah kehilangan nilainya. Tetapi sebagai kultifator pil, Long Chen tidak terlalu peduli dengan pil obat ini. Dan itulah mengapa dia berpikir bahwa pemuda itu hanyalah anak manja palsu. Jika pemikiran Long Chen diketahui oleh pemuda itu, dia pasti akan marah sampai mati. Tidak hanya dia dirampok oleh seseorang, seseorang bahkan meremehkan apa yang dia miliki. Tapi pasti ada satu hal yang sangat memuaskan Long Chen. Itu adalah sesuatu yang dia lihat di dalam salah satu cincin senior. Itu adalah tombak baja yang seluruh tubuhnya hitam pekat. Kelihatannya tidak terlalu menarik, karena baja bukanlah material yang langka, tetapi bobotnya tetap tidak buruk. Lebih penting lagi, tombak itu panjangnya empat kaki, tapi beratnya telah mencapai lebih dari tiga ton. Itu adalah jenis senjata yang sangat kurang Long Chen. Meskipun itu masih agak ringan baginya, itu pasti jauh lebih baik daripada pedang panjang seringan bulu itu. Dengan benar menyingkirkan rampasan pertempurannya ke dalam satu cincin penyimpanan, Long Chen dengan santai melanjutkan perjalanannya. Begitu Long Chen pergi, kedua sosok itu muncul di tempat aslinya. Melihat ke arah Long Chen pergi, salah satu dari mereka berkata, mungkin akan ada sosok kelas monster lain yang muncul. Petik 2 Ya, untuk pemilihan murid kali ini, ada beberapa yang berasal dari latar belakang yang sangat bagus. Aku ingin tahu bagaimana pemuda ini dibandingkan dengan mereka, mengangguk yang lain. Kami para murid senior mungkin akan dilampaui oleh murid-murid junior itu tidak lama dari sekarang. Petik 2 Itulah kultivasi. Bergembiralah, menjadi penonton juga tidak seburuk itu. Petik 2 Yang lainnya mengangguk. Kemudian melihat sampah yang ditinggalkan oleh Long Chen, dia ragu-ragu. Ini. He he, anak itu benar-benar tidak mengerti dunia. Tentu saja, kami para murid senior tidak bisa melihat dia menyanyiakan sebanyak ini. Kami harus membantunya menerima mereka. Petik 2 Keduanya saling memandang dan tertawa. Mereka mengumpulkan semua yang telah dibuang Long Chen. Semuanya berkualitas tinggi, 100 kali lebih baik dari yang mereka gunakan. Mereka tidak peduli apakah orang lain telah menggunakannya atau tidak. Long Chen melakukan perjalanan sejauh 50 mil sebelum sungai besar muncul di belakang. Panjangnya ratusan meter, dan sebuah jembatan besar menghubungkan kedua pantai itu. Melihat jembatan itu, jantung Long Chen mulai berdetak lebih cepat. Menurut petanya, setelah sungai ini dia akan memasuki wilayah biara Suantian. Long Chen mendesak Little Snow untuk menyeberangi jembatan. Tepat ketika mereka hendak melangkah ke jembatan, dia merasakan hembusan angin bertiup di belakang kepalanya dan serangan kejam bersiul di Long Chen. Bab 126 mengumpulkan para jenius. Long Chen baru saja hendak melangkah ke jembatan ketika angin kencang menyerangnya di belakang kepalanya. Pada saat yang sama, sebuah suara menghina terdengar. Pergilah. Petik 2. Long Chen menukik ke samping. Cambuk panjang ditembakkan ke wajah Long Chen, kekuatan menakutkan menyebabkan udara mengepul. Seekor elang besar melesat melewati jembatan. Itu sangat cepat sehingga menghilang hanya dalam sekejap mata. Long Chen hanya samar-samar melihat sekilas seorang pemuda berdiri di atas elang. Jelas serangan cambuk itu berasal dari pemuda itu. Tapi pemuda itu bahkan tidak melirik Long Chen, langsung terbang begitu saja. Melihat punggung itu, Long Chen sangat marah. Dia sedang duduk di atas ekor binatang terbang yang tidak ada hubungannya dengan jembatan. Bocah, lebih baik jangan biarkan aku menangkapmu. Kemungkinan besar pemuda itu juga telah mendaftar untuk pemilihan murid dan belum benar-benar bergabung dengan biara suantian, dan itulah mengapa dia membuat pertunjukan kekuatan seperti itu. Ternyata pemilihannya pasti tidak akan membosankan. Long Chen hanya menghela nafas dan melanjutkan melewati salib. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan sosok besar lainnya terbang. Tapi kali ini orang di atas binatang terbang itu tidak menyerang Long Chen. Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat burung berwarna cerah. Bulu-bulunya yang beraneka warna benar-benar luar biasa. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa orang itu juga menunduk untuk melihatnya. Long Chen tidak bisa menahan tangis kaget di dalam, karena itu adalah kecantikan sejati. Dia tampak berusia sekitar 16 tahun. Jubah putihnya berkibar di atas tubuhnya yang ramping, dan rambut hitamnya terurai secara alami. Alis bulan sabit memunculkan matanya yang berbintang, membuatnya tampak seperti peri yang tidak mengonsumsi makanan manusia biasa. Tapi meski dia cantik, dia agak terlalu dingin. Wajahnya seperti diukir dari es yang tidak akan meleleh bahkan setelah 10 ribu tahun, membuat orang lain sulit untuk mendekatinya. Gadis itu sedikit terkejut saat melihat salju kecil. Sekali lagi melirik Long Chen dengan acu-ta'acu, dia terbang. Hati Long Chen bergetar sedikit. Dia kemungkinan besar juga seseorang yang terdaftar. Mampu melihat melalui penyamaran Little Snow hanya dalam sekejap, penglihatannya sangat tajam. Selanjutnya, dia juga melihat kabut samar muncul di sekujur tubuhnya. Itu bukan kabut biasa, tetapi sesuatu yang akan terjadi ketika kis spiritual khusus dilepaskan keluar tubuh. Dan yang lebih mengejutkan, Long Chen tidak dapat melihat melalui basis kultivasinya. Dengan kekuatan spiritual Long Chen yang kuat, ada beberapa orang yang bisa menyembunyikan basis kultivasi mereka di depannya. Hei bocah, minggir, jika Anda tidak ingin mati, pindahlah ke tuan ini. Petik 2 Long Chen telah merenung ketika gemetar datang dari belakangnya. Seorang pemuda yang mengendarai banteng besar melesat seperti angin kencang. Dia benar-benar mengabaikan Long Chen saat dia menyerang langsung. Long Chen sekarang benar-benar marah. Ini terlalu sombong. Dia datang ke sini untuk belajar dan berlatih, bukan untuk diintimidasi. Melihat banteng itu akan datang, Long Chen menarik Little Snow ke samping, membuka jalan. Pemuda itu mendengus dingin ketika dia melihat Long Chen membiarkannya lewat. Saya kira Anda tidak sepenuhnya bodoh, hei. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang mengintimidasi saat bantengnya melewati Long Chen ketika Long Chen menendang banteng tepat di perut. Banteng itu sangat besar, bahkan lebih besar dari Little Snow. Namun meski begitu, itu tidak mampu menahan kekuatan Long Chen dan dikirim terbang, menyebabkan orang itu menjerit tajam. Baik manusia maupun binatang yang jatuh ke sungai besar, tampak sangat sengsara. Bocah, lebih baik kamu menunggu tuan ini. Aku ingat kamu, petik dua. Orang itu mengutuk dengan marah pada Long Chen, membuat Long Chen semakin kesal. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia menurunkan celananya dan aliran cairan kuning mengalir ke bawah. Apa-apaan ini, kamu? Orang itu terkejut, tidak pernah menyangka Long Chen menjadi begitu kejam, mengencingi dia. Melihat aliran kuning itu akan memercik di atasnya, dia buru-buru menyelam ke dalam air. Dengan IQ Anda, mungkin hal terbaik untuk Anda minum adalah air seni. Long Chen merasakan semacam kegembiraan yang tidak jelas memenuhi hatinya. Sejak kecil, dia selalu hidup di lingkungan yang menindas. Hampir seluruh masa kecilnya adalah abu-abu gelap kesedihan baginya. Untuk menghindari membuat ibunya marah atau khawatir, Long Chen tidak pernah bertindak nakal atau menimbulkan masalah. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk merasakan kegembiraan yang datang dengan melakukan hal-hal nakal. Untuk sesaat, hatinya belum pernah terbebas dari kekhawatiran. Setelah tinggal di dalam air untuk sementara waktu, pemuda itu mendengar bahwa dia telah berhenti dan dengan hati-hati dia mengeluarkan kepalanya dari air. Tapi begitu dia melakukannya, semburan warna kuning menyembur ke arahnya. Aku akan membunuhmu. Long Chen baru saja menunggunya datang. Kali ini pemuda itu benar-benar marah, api melesat dari matanya. Long Chen melihat ekspresi marah itu dan ingin melanjutkan, tapi sayangnya dia tidak memiliki cukup muatan di dalam dirinya. Dasar vulgar, bagaimana kamu bisa buang air di sini? Long Chen berada di tengah-tengah menata ulang pakaiannya ketika suara wanita terdengar dari langit. Ada magical beast lain terbang lewat, kali ini dengan seorang gadis muda menutupi wajahnya. Touch! Apa kau tidak tahu tidak sopan melihat itu? Karena kamu jelas tahu aku buang air, kenapa kamu masih harus mengintip? Itu akan baik-baik saja jika hanya itu, tetapi Anda sebenarnya sangat berani untuk mengkritik orang lain. Apakah kamu tidak tahu bagaimana merasa malu? Long Chen tanpa malu-malu membual. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, dia merasakan kebebasan yang dalam. Di dalam Phoenix Cry, dia telah terlalu tertekan. Di sini, tidak ada yang tahu siapa dia. Semuanya adalah titik awal yang baru. Dia akan menjadi dirinya yang sebenarnya. Dia bisa menjadi huligan, apapun yang dia inginkan. Dia tidak perlu lagi menahan diri. Kamu, kamu celaka. Tunggu saja. Gadis itu dengan marah berteriak, tetapi tangannya menutupi wajahnya karena dia tidak berani melihat Long Chen. Dia dengan cepat terbang. Long Chen tertawa, tidak peduli dengan ancaman semacam ini. Melihat ke arah pemuda yang marah di sungai, dia berkata, bagaimana rasanya menjadi orang yang dipermalukan. Nak, saudara ini memberimu pelajaran yang bagus, dan aku bahkan tidak mengambil biaya pelajaran. Itu sudah lumayan. Selamat berenang di sini. Ingat, jangan menelan airnya. Petik 2 Long Chen mendesak Little Snow ke sungai. Pemuda itu dengan marah berteriak, tetapi dia tidak bisa menyusul. Sungai itu terlalu lebar, dan tidak ada cara baginya untuk segera sampai ke pantai. Pada saat dia berada di darat lagi, Long Chen sudah lama menghilang. Di luar jembatan ada hutan. Tanahnya sangat datar, dan menurut peta, ini seharusnya adalah wilayah biara Suantian. Wilayah mereka sangat besar, menyebar lebih dari 5.000 mil. Bahkan dari tempat ini, untuk mencapai vihara yang sebenarnya akan membutuhkan perjalanan ribuan mil lagi. Tapi dia masih punya banyak waktu. Tidak perlu dia terburu-buru. Bahkan jika dia sampai di sana lebih dulu, dia tidak akan bisa mengikuti tes sebelumnya. Jadi akan lebih baik untuk maju dengan santai dengan kecepatannya sendiri dan memperhatikan sekeliling dengan baik. Long Chen bertemu dengan beberapa orang di sepanjang jalannya. Beberapa adalah pria, beberapa wanita, tetapi semuanya adalah pemuda, mirip dengan usia Long Chen. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa meskipun orang-orang itu hanya berada di alam kondensasi darah, aura mereka melonjak dan sangat kokoh. Beberapa dari mereka bahkan memberi Long Chen perasaan tertekan yang luar biasa. Selain wanita cantik berwajah sedingin es itu, Long Chen juga mencatat pasangan lainnya. Ada satu orang dengan sisik panjang di antara kedua alisnya. Dia merasakan ancaman yang sangat besar dari skala itu. Ada satu orang dengan totem di seluruh lengannya. Di dalamnya ada semacam kekuatan vulkanik. Ada juga seseorang yang tangannya seperti cakar elang. Kukunya bersinar seperti besi, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Dalam perjalanan ini, Long Chen bertemu dengan semua jenis jenius yang berbeda. Orang-orang ini semua berada di alam kondensasi darah, tetapi mayoritas dari mereka berada di tahap akhir atau bahkan di puncak, yang agak membingungkan Long Chen. Beberapa orang dapat, setelah mereka mencapai puncak kondensasi darah, menggunakan berbagai seni rahasia atau pilroh untuk menyegel basis kultivasi mereka, menyebabkan mereka tetap berada di dalam alam kondensasi darah. Tapi orang-orang itu memiliki kemampuan tempur yang sangat menakutkan. Tidak heran pria berjubah putih itu dipenuhi dengan penghinaan terhadap Long Chen yang lahir dan dibesarkan di kerajaan yang begitu lemah. Bahkan orang-orang jenius di sini harus bekerja keras hanya untuk bergabung dengan sebuah sekte. Bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan sekte itu. Pilihannya saat itu pasti benar. Bahkan kemudian, dia bisa dengan jelas merasakan berbagai sesepuh sekte itu sangat menghormati Tufang. Itulah mengapa Long Chen menebak bahwa sekte Tufang pasti yang paling menakutkan dari semuanya. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mengusir Zhao Changsing dari sekte pengumpul darah hanya dengan satu kalimat. Lebih jauh, Zhao Changsing bahkan tidak berani mengatakan apapun sebagai perlawanan. Jadi semua perhatian Long Chen telah difokuskan pada Tufang. Melihat banyak jenius yang menakutkan ini berkumpul di sini sekarang, Long Chen bahkan lebih yakin dia telah membuat pilihan yang tepat. Saat dia melanjutkan ke depan, Long Chen terkejut melihat ada semakin banyak orang. Mereka seperti sungai yang mengalir menuju lautan, berkumpul menuju biara. Beberapa orang berada dalam kelompok kecil, tetapi sebagian besar bepergian sendirian. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di seluruh. Tiba-tiba ledakan keras datang dari depan. Ada lebih banyak orang yang bertengkar lagi. Aku harus memeriksanya sebelum selesai, seseorang berteriak dan bergegas ke depan. Long Chen terkejut dan dengan cepat mendesak salju kecil untuk bergegas maju secepat mungkin. Dan seperti yang diharapkan, setelah melewati hamparan hutan, dia mencapai tanah kosong di mana dua orang bertempur dengan kejam. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa salah satunya adalah pria bercakar elang yang pernah dia lihat sebelumnya. Gambar cakar memenuhi langit saat angin bersiul seperti gelombang laut yang bergelombang, berulang kali memaksa lawannya. Serangan yang mengerikan. Itu adalah teknik sempurna keluarga Ying dari Eagle Mountain. Orang itu seharusnya menjadi jenius nomor satu keluarga Ying, Ying Mingyang. Satu. Beberapa orang berbisik pelan. Mereka jelas mengenali pria bercakar elang ini. Lawannya juga bertarung dengan tangan kosong. Sisik merah muncul di atas tinjunya, tampak seperti kulit ular. Saat orang-orang diam-diam mendiskusikan pertarungan mereka, gambar cakar Ying Mingyang yang memenuhi langit benar-benar menghilang. Orang-orang bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi cakarnya sekarang sudah mencengkeram bahu lawannya. Gerakannya itu sangat aneh. Lawannya segera tidak berani bergerak sedikitpun. Darah mengalir deras dari bahunya, wajahnya pucat pasi. Nak, persetan kembali ke tempat asalmu, kata Ying Mingyang dengan dingin. Orang itu menganggup dengan sedih, dan di depan semua orang, dia mulai berjalan mundur, menyebabkan semua orang merasa kasihan padanya. Long Chen bingung, apakah kalah berarti dia harus melepaskan pendaftarannya? Apa yang sedang terjadi? Saat Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan, seseorang mendekatinya. Bab 127 tahu segalanya. Itu adalah pemuda dengan tubuh rata-rata dan penampilan rata-rata, tetapi matanya membuatnya tampak seperti pria yang vulgar dan mesum, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk bertindak sebaliknya. Halo, adik laki-laki ini dikenal sebagai orang yang tahu segalanya di biara suantian, dan jika kakak laki-laki memiliki pertanyaan, Anda selalu dapat bertanya kepada saya. Tidak ada yang saya tidak tahu tentang tempat ini, sumpah orang itu dengan sungguh-sungguh, sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Long Chen terkejut dan melihat pemuda yang tampaknya sesat ini dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apapun, tidak peduli seberapa kecil atau besar, tentang biara suantian. Tanya Long Chen. Tentu saja, 10 tahun yang lalu saya sudah mulai mengumpulkan informasi tentang biara suantian. Saya telah berhasil menyelidiki secara menyeluruh semua yang ada di dalam biara, terutama informasi tentang pengujian murid. Tetapi jika informasi saya memuaskan Anda, maka saya harus meminta sedikit biaya konsultasi. Petik 2. Orang itu bertindak sangat malu-malu ketika dia menaikkan biaya konsultasi, tetapi aktingnya tidak bisa menipu siapapun. Itu karena ekspresi di matanya benar-benar membuatnya marah. Anda mulai mengumpulkan informasi 10 tahun lalu. Apakah Anda yakin bisa masuk ke biara suantian? Tanya Long Chen. Tentu saja, inilah yang disebut bersiap di depan. Dengan mengambil pandangan panjang di awal, seseorang tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Lihatlah para pemula yang sangat bingung. Mereka tidak tahu apa-apa tentang prosedur pengujian, jadi mereka pasti akan sangat menderita. Jadi, kakak laki-laki, apakah kamu tertarik? Dengan sungguh-sungguh meminta pemuda itu. Long Chen memperhatikan bahwa dia secara tidak sengaja melirik salju kecil di belakangnya dan menyadari pemuda ini mungkin telah mengenali apa itu salju kecil. Dia mungkin mengira dia adalah anak yang kaya dan kaya. Little Snow adalah puncak Magical Beast peringkat ketiga. Adapun semua jenius di sini yang melamar, mereka juga memiliki tunggangan Magical Beast, tetapi mayoritas mutlak hanya di peringkat kedua. Magical Beast peringkat ketiga jauh dan sedikit di antara keduanya. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda mesum ini memiliki penglihatan yang cukup tajam untuk melihat melalui penyamaran Little Snow. Kemudian merasakan basis kultifasinya, dia melihat pemuda ini berada di alam kondensasi darah akhir dengan fondasi yang sangat kokoh. Meskipun matanya menunjukkan penyimpangan, kekuatannya sangat dilindungi. Dia pasti seorang ahli. Berapa biayanya, karena dia tidak ada hubungannya saat ini, dia memutuskan untuk bertanya. Bagaimanapun, ada koin emas yang tak terhitung jumlahnya di cincin spasialnya. Jika dia bisa menggunakannya untuk membeli beberapa informasi berguna, dia tidak akan peduli dengan kerugiannya. Aku, Guoran, sangat jujur dan tidak akan pernah menipu siapapun. Untuk pertanyaan normal, saya hanya akan minum pil obat tingkat 2 kelas menengah. Jika ini adalah pertanyaan mengenai detail yang lebih penting dari pemilihan, harganya akan naik sedikit ke pil obat tingkat 2 tingkat tinggi. Tentu saja, saya juga memiliki rahasia eksklusif yang berkaitan dengan detail apa yang akan terjadi setelah bergabung dengan biara. Adik laki-laki ini dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa jika Anda mengetahui rahasia-rahasia ini, Anda pasti akan dapat hidup di biara suantian seperti ikan di air dan dengan cepat menonjol. Saya melihat bahwa kakak laki-laki adalah orang yang sangat jujur, jadi saya juga akan menawarkan Anda kesepakatan khusus yang mencakup semua. Hanya untuk 10 pil obat tingkat 3, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Ini adalah pengurangan yang sangat besar hanya untukmu. Anda pasti tidak akan menderita kerugian untuk 10 pil obat itu. 10 pil obat itu bisa membuat Anda meroket di sini. 10 pil ini tidak mahal atau mahal. Hanya dengan berinvestasi kamu dapat benar-benar menghasilkan keuntungan. Guoran itu melanjutkan dan melanjutkan dengan lancar saat dia mencoba membuju Longchen. Oke, oke, berhenti. Anda seorang penjual, apakah Anda lahir di warung pinggir jalan? Longchen menatap Guoran dengan aneh. Guoran tertawa karena malu. Ah, bukankah ini hanya karena saya pikir saudara sangat jujur dan saya khawatir Anda akan kehilangan kesempatan besar ini. Itu sama saja dengan menyerahkan masa depan yang cerah. Ini semua untuk keuntungan kakak laki-laki. Petik 2. Longchen benar-benar merasa seolah matanya telah terbuka ke dunia. Biara Suantian tidak hanya berisi bakat dan kejeniusan, tetapi juga berisi keanehan seperti ini. Apakah Anda benar-benar tahu segalanya tentang Biara Suantian? Tanya Longchen. Tentu saja, saya tidak akan berbohong atau menipu siapapun. Jika ini adalah pertanyaan tentang Biara Suantian dan saya tidak dapat menjawabnya, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya ketahui secara gratis. Guoran menepuk dadanya dengan percaya diri. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika pemimpin Biara Suantian melakukan nomor 2, apakah dia menyekap antatnya dengan tangan kiri atau kanan? Tanya Longchen. Mata Guoran membelalak tak percaya. Beberapa saat kemudian dia dengan kesal berkata, Saudaraku, kamu terlihat sangat berbakat, tetapi mengapa kamu harus melakukan sesuatu dengan sangat salah? Siapa yang tahu hal seperti itu? Petik 2. Hanya karena Anda tidak tahu bukan berarti orang lain tidak tahu. Sepertinya Anda harus terus belajar untuk benar-benar menjadi orang yang sok tahu. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini menghina saya. Katakan padaku, siapa yang mungkin mengetahui rahasia ini? Guoran marah besar. Saya, Longchen menunjuk pada dirinya sendiri. Kamu, apakah Anda hanya menggunakan saya untuk hiburan? Guoran merasa seperti dipermainkan oleh orang lain. Hei, jangan marah. Aku benar-benar tahu, kata Longchen sambil tertawa. Oke, jika kamu bisa memberitahuku, maka aku, Guoran, akan memberitahumu semua rahasiaku kepadamu secara gratis. Tetapi jika Anda tidak bisa, maka Anda dan saya benar-benar akan berduel. Guoran jelas telah marah oleh Longchen. Duel. Longchen tersenyum sedikit. Ali-Ali langsung menjawab, dia bertanya secara tidak langsung, sebagai orang yang tahu segalanya, saya yakin Anda tahu siapa pemimpin sekte Biara Suantian, kan? Tentu saja, pemimpin sekte Ling Yunzi adalah ahli puncak yang pedangnya menyapu seluruh negeri. 300 tahun yang lalu, namanya sudah mengguncang langit. Siapa yang tidak tahu ini? Langsung ke intinya, kemarahan Guoran masih belum memudar. Kata-katanya benar sekali, pemimpin sekte Biara Suantian Ling Yunzi berada di puncak saat itu. Tetapi dalam 300 tahun terakhir, tidak ada yang melihatnya pernah mengambil tindakan lagi. Tapi untuk legenda tentang dia, ada banyak. Ada juga beberapa potret dirinya yang telah diwariskan. Beberapa keluarga bahkan memiliki potret seperti itu di kuil mereka. Potret-potret itu semuanya adalah Ling Yunzi di masa mudanya, dengan anggun memegang pedangnya seperti orang abadi. Meskipun Longchen tidak terlalu memperhatikan di jalan, dia telah mendengar orang lain berbicara dan merekam beberapa bagian. Setidaknya dia tahu bahwa pemimpin sekte Biara Suantian saat ini adalah seorang pembudidaya pedang yang kuat. Hanya mengetahui sebanyak itu sudah cukup. Karena kamu tahu pemimpin sekte adalah pengguna pedang, maka kamu juga harus tahu bahwa selain selama pertarungan, pembudidaya pedang harus selalu mengosongkan tangan kanan mereka. Tanya Longchen dengan ringan. Guoran langsung tidak berkata apa-apa. Pembudidaya pedang tidak sama dengan pembudidaya lainnya. Pembudidaya lain akan menyimpan senjata mereka di dalam lingkaran spasial mereka. Tetapi pedang pribadi pembudidaya pedang selalu harus diletakkan di punggung mereka atau dipegang di pinggang mereka. Itu adalah kebiasaan para pembudidaya pedang. Faktanya, itu praktis aturan, karena tidak ada pengecualian. Mereka tidak memandang pedang mereka sebagai senjata, tetapi sebagai bagian dari diri mereka sendiri dan kehidupan mereka. Jadi pedang mereka selalu berada dalam jangkauan. Selain itu, mereka tidak akan menggunakan tangan pedang mereka untuk menyentuh apapun selain pedang mereka, karena itu akan menjadi semacam hujatan terhadap pedang. Longchen sudah melihat beberapa pelamar diam-diam mengambil potret pemimpin sekte dengan kagum, dan dia telah melihat bahwa orang dalam potret itu memegang pedangnya di tangan kanannya. Itulah mengapa dia bisa menyimpulkan bahwa dia harus menggunakan tangan kirinya untuk hal lain. Mendengar ini, Amarah Guoran lenyap. Dia tidak punya pilihan selain mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah kalah. Kakak laki-laki, kamu benar-benar selangkah lebih maju darinya. Saya telah kalah, dan karena saya bertaruh, saya harus membayar. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, tetapi Anda harus bersumpah untuk tidak memberitahu orang lain. Saya masih perlu berbisnis. Petik 2. Tidak apa-apa, Anda bisa terus menjalankan bisnis Anda. Aku tidak begitu tertarik dengan rahasia yang kamu tahu. Beberapa hal hanya menarik jika Anda menemukannya sendiri. Longchen menggelengkan kepalanya. Guoran kaget, Longchen telah menolak niat baiknya. Meskipun benar dia adalah seorang pengusaha yang tidak bermoral, dia benar-benar telah mengumpulkan banyak informasi penting selama beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, jika orang lain menghabiskan kekayaan mereka untuk membeli rahasia yang tidak berguna darinya, dia mungkin sudah dipukul sampai mati. Jenis informasi yang dia miliki adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan banyak orang. Melihat Longchen akan pergi, Guoran meraih lengannya dan berkata, tidak, bisnis harus dilakukan dengan adil. Apakah Anda bertindak seperti ini untuk membuat saya menjadi orang yang mengingkari janji? Petik 2. Longchen terkejut, tidak menyangka pemuda dengan mata mesum ini memiliki integritas seperti itu. Baiklah, beritahu aku beberapa hal. Mengapa orang yang kala itu harus menyerahkan tempatnya? Petik 2. Ah, anak itu, hehehe. Dia seseorang yang menikah dengan keluarga Wonder River Valley, lawan dari keluarga Ying. Sial baginya, Ying Ming yang memojokkannya dan mereka berdua membuat kesepakatan bahwa siapapun yang kalah harus keluar dari biara Suantian. Lihat, ini baru permulaan, tetapi banyak murid dari keluarga berbeda dengan berbagai hubungan telah memasuki biara sekarang. Kedepannya pasti akan sangat meriah, kata Guoran. Jadi seperti itu, pikir Longchen pada dirinya sendiri. Biara Suantian benar-benar tidak kekurangan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Situasi di sini bahkan lebih rumit dari yang saya kira. Benar? Aku masih belum menanyakan nama dan asal kakaknya, kata Guoran dengan sedikit canggung. Saya Longchen. Adapun dari mana asalku, hehehe, tidak cocok bagiku untuk mengatakannya. Longchen tertawa nakal. Dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa dia berasal dari daerah pedesaan yang jauh seperti kekaisaran Phoenix Cry. Murid-murid ini kebanyakan berasal dari berbagai keluarga atau kelompok yang kuat. Phoenix Cry terlalu jauh dan terpencil. Tidak ada kekuatan besar yang sebenarnya di dalamnya, sementara sebagai perbandingan, dia telah memperhatikan bahwa semua orang yang dia temui dalam perjalanannya ke sini semuanya berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang dan warisan mereka sendiri yang sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, latar belakang Longchen bukanlah apa-apa. Meskipun dia mungkin tidak merasa rendah diri, ditanyai hal ini tetap membuatnya merasa malu. Guoran tidak curiga saat Longchen menolak untuk menceritakan latar belakangnya. Seseorang yang memiliki peringkat ketiga Scarlet Flame Snow Wolf tidak mungkin berasal dari latar belakang yang rendah, bukan? Untuk Longchen menolak menjawab, itu pasti karena dia tidak ingin meminjam kekuatan pendukungnya untuk mengintimidasi orang lain. Betapa lebih unggulnya dibandingkan dengan orang-orang sombong yang membual tentang gunung mana dan dari keluarga mana mereka berasal. Inilah yang dimaksud dengan memiliki kekuatan tersembunyi. Guoran benar-benar mulai semakin mengagumi Longchen. Meskipun dia telah gagal menjual apapun, dia sama sekali tidak putus asa. Dia memiliki keramahan seorang pengusaha yang bisa membuatnya kaya dengan mudah. Tetapi pada saat yang sama dia juga sangat ingin tahu tentang Longchen. Dia sangat rendah hati, dan basis kultivasinya disembunyikan. Tapi matanya setenang air, membuatnya jadi orang lain tidak bisa memahami level penuhnya. Keduanya mengobrol secara acak untuk sementara waktu. Longchen mengetahui bahwa Guoran juga berasal dari keluarga yang berpengaruh, tetapi keluarganya sedikit lebih lemah dari mayoritas pelamar lainnya. Itulah mengapa Guoran segera memulai bisnisnya begitu dia memasuki biara suantian. Itu untuk menarik lebih banyak ciptawar menawar, membuat persiapan baginya untuk melonjak dengan cepat begitu dia menjadi murid. Itu membuat Longchen melihatnya dalam cahaya baru. Benar, Saudara Long, faksi mana yang kamu rencanakan untuk diandalkan? Melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang yang hadir, Guoran diam-diam menanyakan pertanyaan ini pada Longchen. Bab 128 3 Pahlawan 2 Wanita Cantik Fraksi, andalkan, maksud kamu apa? Guoran tampak aneh sebagai Longchen. Ketika Saudara Long pergi, bukankah keluargamu memberimu beberapa informasi tentang biara? Longchen menggelengkan kepalanya. Setelah keluarga disebutkan, hatinya menjadi muram. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar ibunya. Selama dia di rumah, dia telah menjadi penopang utama ibunya. Sekarang setelah dia pergi, ibunya mungkin sangat terpengaruh. Oh, kalau begitu kita harus mencari tempat untuk bercakap-cakap. Guoran melambaikan tangannya dan benda bulat berlari. Ketika tiba, Longchen menyadari bahwa itu adalah tikus hitam pekat yang besar dengan panjang 3 meter. Kuda Bruder Guo cukup unik, Longchen tidak bisa menahan tawa. Guoran tidak tersinggung. Ini adalah rekan saya yang telah bersama saya sejak saya masih kecil. Kami tumbuh bersama. Jangan meremehkannya, dia berlari sangat cepat. Petik 2. Keduanya menemukan tempat terpencil dan duduk. Guoran mengambil beberapa minuman dan mulai makan dan bercakap-cakap dengan Longchen. Kakak Long seharusnya tahu tentang tiga pahlawan dua wanita cantik, kan? Tanya Guoran. Tidak, Longchen menggelengkan kepalanya. Of, Guoran memuntahkan makanannya. Apa? Kamu bahkan tidak tahu tentang ini. Maka informasi anda benar-benar bukan apa-apa. Guoran mengeluarkan kulit binatang dari cincinnya. Kata-kata di halaman itu sangat kecil dan padat. Pasti ada puluhan ribu kata di dalamnya. Guoran melirik kulit binatang itu dan sedikit terkejut. Dia membacanya lagi, lalu menatap Longchen dengan kaget. Mengapa nama anda tidak ada di daftar-pendaftaran? Saya tidak tahu. Longchen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Guoran menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan curiga, Apa kamu tidak punya kartu registrasi? Saya lakukan. Longchen langsung menyerahkan kartu registrasinya ke Guoran. Meskipun dia tidak mengenalnya lama, Longchen merasa bahwa dia bukan orang jahat. Guoran melihat ke kartu registrasi dan berseru, penatua penegak hukum. Anda tahu penatua penegakan. Guoran memandang Longchen dengan tidak percaya. Apakah anda berbicara tentang penatua Tufang? Tanya Longchen. Ya, penatua Tufang adalah penatua yang sangat kuat di biara kami. Dia sangat jujur dan tegas. Dia sangat dipercaya. Guoran memandang Longchen dengan kagum, jelas berpikir Longchen adalah kerabat atau memiliki hubungan dekat dengan Tufang. Longchen menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertemu dengan penatua Tufang sekali. Setelah memberiku kartu registrasi dan peta ini, tidak ada yang lain di antara kami. Petik 2. Longchen memberitahu Guoran tentang interaksinya dengan Tufang. Sebagian besar dari apa yang harus dia jelaskan diselesaikan hanya dengan kalimat karena dia benar-benar tidak memiliki banyak hubungan dengan Tufang. Sepertinya saudara Long pasti benar-benar seorang jenius yang berbakat. Jika tidak, penatua penegakan tidak akan memberikan kartu pendaftaran seperti itu kepada Anda. Standar biara sangat ketat, dan bahkan para ahli di tingkat tetua hanya memiliki satu kartu pendaftaran untuk diberikan. Selain itu, saya belum pernah mendengar penegakan-penegakan membagikan kartu pendaftaran selama bertahun-tahun. Saudara Long pasti menjadi orang yang luar biasa bagi penatua penegakan untuk mengenali bakat Anda, seru Guoran dengan kagum. Kami sedikit keluar jalur, bagaimana kalau kita kembali ke tiga pahlawan itu, dua wanita cantik yang kamu sebutkan. Long Chen penasaran tentang ini? Maka Guoran mulai memberitahu Long Chen tentang biara. Biara Suantian akan memilih murid setiap tiga tahun, tetapi semua orang yang mendaftar sudah ditetapkan satu tahun sebelumnya. Orang-orang yang tidak memiliki kartu registrasi seperti pemuda yang Long Chen temui sebelumnya semuanya dikeluarkan bahkan sebelum mereka bisa mengikuti tes. Setelah daftar pendaftaran ditetapkan, Guoran mulai mengumpulkan informasi tentang para pendaftar. Tentu saja, dia tidak perlu mengumpulkan informasi tentang semuanya, tetapi hanya yang lebih kuat dengan potensi tertinggi. Tak perlu dikatakan bahwa Guoran adalah orang yang sangat berhati-hati. Jauh sebelum dia berangkat, dia sudah mencatat nama, latar belakang, temperamen, dan keahlian khusus dari semua pendaftar yang lebih terkenal. Bahkan jika menyangkut pendaftar yang kurang terkenal, selama ada informasi, dia menuliskannya. Tapi untuk tiga pahlawan dua wanita cantik, itu bukanlah sesuatu yang dia bawa, tapi sesuatu yang diakui publik. Itu karena bukan hanya Guoran yang sangat teliti, yang lainnya juga melakukan penyelidikan sendiri. Itulah yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri, mengenal musuh Anda. Ketiga pahlawan itu adalah tiga pemuda. Mereka adalah Lei Qianxiang, Qi Xin, dan Yue Zifeng. Dikatakan bahwa mereka semua adalah talenta puncak. Ada pun dua wanita cantik, yang secara alami menunjuk kedua wanita muda. Yang satu disebut kecantikan S. Yezikyu, sementara yang lain juga kecantikan yang sama tak tertandingi yang disebut Tang Wan R. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Long Chen mendengar nama Yezikui, dia segera memikirkan wanita yang telah berdiri di atas burung multi warna itu. Jika itu benar-benar dia, maka ketiga pahlawan dua wanita cantik itu pasti berada di level teratas. Meskipun mereka tidak bertukar pukulan, Long Chen telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati yang menyebabkan persepsinya tentang para ahli menjadi sangat tajam. Wanita sedingin es itu pasti lawan yang menakutkan. Guoran melanjutkan, mengatakan bahwa di masa depan, seluruh biara suantian akan menjadi milik mereka untuk dikendalikan. Dan itulah mengapa Guoran merekomendasikan menemukan faksi untuk diandalkan. Itu karena biara suantian tidak sama dengan sekte lainnya. Persaingan di dalam sangat ketat. Selain murid inti, murid lain harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan sumber daya. Tetapi tidak pernah ada cukup banyak misi untuk dibagikan, sehingga para murid seperti serigala yang memperebutkan sepotong daging. Dan begitulah persaingan yang begitu ketat muncul. Menurut pengalaman masa lalu, biara tidak akan menentang murid membentuk faksi mereka sendiri, mengatakan bahwa ini juga semacam temperamen bagi murid mereka. Hanya faksi kuat yang memiliki lebih banyak peluang dan dengan demikian lebih banyak sumber daya budidaya. Itulah mengapa bergabung dengan faksi yang kuat sangatlah penting. Selain itu, visi Anda pasti harus dipastikan. Itu karena begitu kamu berada di sebuah faksi, hampir tidak mungkin untuk beralih ke faksi lain. Setiap murid inti akan memiliki hak untuk memiliki gunung mereka sendiri. Dengan dukungan formasi, ki spiritual di pegunungan itu akan jauh lebih padat, memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Murid inti semua akan memilih beberapa asisten untuk berkultivasi bersama mereka. Itu adalah hadiah bagi anggota faksi mereka yang cakap. Bagaimanapun, sebuah faksi tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Jadi tujuan Guoran ada pada lima orang itu. Dan itu bukan hanya Guoran. Hampir semua orang berharap untuk bergabung dengan salah satu faksi mereka. Itu juga merupakan persaingan yang ketat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa banyak orang yang mengantri untuk bergabung dengan fraksinya sudah mulai melakukan tindakan, diam-diam mengirimkan hadiah bahkan kontrak nikah. Mendengarkan semua ini menyebabkan Long Chen tercengang. Ini jauh lebih rumit dari yang dia pikirkan. Guoran, menurutmu siapa yang terkuat di antara mereka berlima? Tanya Long Chen. Dia ingin mendengar pemikiran Guoran karena dia telah mengumpulkan banyak informasi. Guoran menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kelimanya adalah monster dengan kekuatan pertempuran tak terbatas. Mereka dapat dengan mudah bertarung melintasi alam. Mereka semua bisa bertarung lintas alam. Long Chen kaget. Guoran mengangguk. Yang paling gila dari mereka semua pasti Lei Kiansyang. Dikatakan bahwa tahun lalu dia membunuh tiga murid muskel ribert dari sebuah sekte, menyebabkan keributan besar. Petik 2. Tiga murid sekte. Sekarang Long Chen benar-benar terkejut. Iya. Sekte itu marah pada saat itu, tetapi keluarga Lei juga memiliki yayasan sendiri dan tidak takut pada mereka. Perang hampir meledak di antara mereka. Namun pada akhirnya masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Sejak saat itu, nama besar Lei Kiansyang menjadi terkenal. Tidak ada orang lain di generasi yang sama yang berani melawannya, desah Guoran. Long Chen pasti kaget. Setahun yang lalu dia sudah bisa melawan satu melawan tiga, membunuh tiga murid sekte muskel ribert. Kemampuan tempur semacam itu terlalu menakutkan. Lei Kiansyang memiliki warisan petir, satu, dari keluarga Lei. Tidak hanya kemampuan bertarungnya yang mengejutkan, tubuh fisiknya juga sangat kuat. Dia tidak pernah kalah dari seseorang dengan level yang sama. Meskipun Lei Kiansyang memang kuat, yang lainnya tidak jauh. Qi Xin dan Yue Zifeng juga telah membunuh ahli muskel ribert. Tapi mereka relatif lebih rendah hati dan tidak segera menjadi terkenal. Jadi, tidak ada yang tahu kekuatan siapa sebenarnya yang paling besar. Petik 2. Adapun keindahan es dari dua wanita cantik, dia berasal dari Misty Ice Peak. Dia memiliki ki spiritual sedingin es bawaan. Ketika ki spiritualnya bersirkulasi, orang-orang yang berada di level yang sama dengannya bahkan tidak dapat mendekatinya sebelum berubah menjadi patung es. Bagaimana Anda akan melawannya? Yang paling misterius pasti Tang Wan R. Aku tidak pernah bisa mengumpulkan informasi apapun tentang dia, tapi seseorang membocorkan bahwa dia memiliki jiwa angin yang sangat langka. 2. Ah, jiwa angin disukai oleh langit. Dengan menggunakan energi angin, dia mampu membunuh musuh tanpa bentuk. Betapa menakutkannya itu. Jadi mereka berlima adalah monster, keberadaan yang tidak ada tandingannya di alam yang sama. Selama mereka tidak bertarung satu sama lain, tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, keluh Guoran secara emosional. Dalam keluarga Guoran, dia juga eksistensi puncak sampai tingkat tertentu dan disebut jenius. Tapi setelah tiba, dia benar-benar ditekan oleh orang-orang aneh ini. Lalu vaksi mana yang kamu rencanakan untuk diandalkan? Tanya Long Chen. Dari lima kekuatan itu, pada dasarnya semua titik sudah penuh. Mencoba masuk akan sangat sulit, karena semua orang sudah lama mengambil tindakan. Bagi saya, ini sudah terlambat. Di antara lima, Lei Qianxiang adalah yang paling kejam, sedangkan Yezikyu adalah yang paling dingin, jadi tidak ada yang mudah untuk didekati. Aku pernah mendengar yang paling ramah adalah Tang Wan R, tapi justru karena keramahannya itulah tak terhitung banyaknya orang yang mengantri untuknya. Jadi pada dasarnya aku juga tidak punya harapan untuk dekat dengannya. Saat ini saya hanya mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendapatkan lebih banyak pil obat. Dengan sumber daya itu, saya berharap untuk melihat apakah saya bisa mengeruhkan jalan saya ke vaksi Qixin atau Lue Zifeng, kata Guoran. Apa yang kamu pikirkan? Saya, saya tidak punya rencana. Saya hanya akan mengambil semuanya selangkah demi selangkah. Long Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu kamu tidak berencana bergabung dengan vaksi manapun. Guoran bingung. Ya, saya lebih suka melakukan sesuatu sendiri. Long Chen mengangguk. Sekarang dia telah meninggalkan rumah. Meskipun dia merasa sedikit kehilangan, dia juga memiliki perasaan kebebasan, seperti seekor kuda yang lepas dari kendalinya. Dia ingin menjadi sebebas mungkin dan tidak lagi menderita pembatasan lagi. Meskipun sosok sekelas monster iblis itu sangat menakutkan, Long Chen tidak takut pada mereka. Selama dia tidak menemukan masalah dengan mereka, semuanya akan baik-baik saja. Dan jika mereka benar-benar bertarung, maka dia sebenarnya tertarik untuk melihat betapa kuatnya orang-orang aneh seperti itu. Guoran menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu mungkin juga seorang jenius yang sangat kuat, aku tetap menyarankan kamu bahwa kelima orang itu bukanlah manusia, tapi monster. Anda pasti akan sangat menderita yang akan berdampak pada kultifasi Anda. Petik 2 Long Chen hendak menjawab ketika raungan marah tiba-tiba terdengar, mengguncang hutan pegunungan. BRAT, Master ini akhirnya menemukan Anda. Bab 129 mengundang perendahan diri. Setelah raungan marah itu, sekelompok orang menyerbu, dengan cepat mengelilingi Long Chen dan Guoran. Orang di depan terus-menerus mengutuk Long Chen. Guoran melompat, Maus di belakangnya juga memasuki kondisi tempurnya. Long Chen tersenyum sedikit pada pemuda yang marah itu. Oh, jadi kamu tidak tenggelam. Betapa beruntungnya Anda. Petik 2 Orang itu tepatnya adalah pemuda yang Long Chen tendang ke sungai dan kemudian diberi pancuran kuning. Sekarang tampaknya pemuda ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan karena banyak pembantu yang datang kepadanya. Mungkin dia terus mencari dan bertanya tentang dia. Sebelumnya Long Chen telah menyaksikan orang lain berkelahi di depan umum. Bulu putih Little Snow sangat menarik perhatian, dan pemuda ini akhirnya menemukannya di sini. Tidak aneh baginya untuk bisa melakukannya. Saudara Changli, mungkinkah kamu hanya salah paham dengan saudara Long? Guoran mengenali orang ini. Changli memandang Guoran dengan heran. Dia tidak mengenali orang ini, jadi dia bertanya, Siapa kamu? Haha, adik kecil ini adalah Guoran. Aku sudah lama menantikan untuk bertemu dengan saudara lelaki terkenal Changli. Petik 2 Kalau begitu kamu tidak mengenalku, jadilah pintar dan pergilah. Aku punya hutang yang harus kubayar pada bocah ini. Jika Anda tidak ingin dikalahkan, pergilah. Changli segera memotong Guoran dengan tidak sabar. Long Chen menepuk pundak Guoran. Dia tahu Guoran adalah orang yang berhati-hati yang ingin menjadi mediator, tetapi itu pasti tidak mungkin untuk ini. Anda harus mundur untuk menghindari keterlibatan. Petik 2 Guoran terkejut, tapi dia masih mengangguk, dengan tenang memperingatkan, hati-hati. Orang ini sangat kuat, lebih penting lagi, dia adalah bagian dari kelompok kisin. Petik 2 Setelah membisikkan peringatan itu, Guoran membawa magical beastnya keluar dari pengepungan Long Chen. Dia sangat penasaran bagaimana Long Chen yang tampak begitu ramah telah menyebabkan kebencian seperti itu. Selanjutnya, dia merasakan aura yang sangat misterius dari tubuh Long Chen. Itu karena Long Chen terlalu tenang, tenang sampai tingkat yang menakutkan. Seolah-olah tidak peduli seberapa besar sesuatu terjadi, dia tidak akan terguncang sama sekali. Jadi dia sangat penasaran seperti apa keberadaan Long Chen itu. Mengapa penatua penegakan Tufang memberinya kartu registrasi yang berharga? Dan seberapa kuat kekuatan sejati Long Chen? Bocah, ketika kamu mempermalukanku, apakah kamu memikirkan hasil ini? Marah Chang Li. Lebih dari sepuluh orang di belakangnya dengan dingin menatap Long Chen, menikmati kemalangannya. Mereka jelas siap untuk melihat pertunjukan yang bagus. Penghinaan, tidak? Tidak, tidak, itu jelas bukan penghinaan. Urin saya bukanlah sesuatu yang bisa membuat semua orang turun hujan. Kamu harus bahagia, kata Long Chen dengan ringan. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi aneh. Bahkan orang-orang yang mengikuti bersama Chang Li terkejut. Mereka telah mendengar dia menderita, tetapi tentang penderitaan apa itu, dia tidak mau memberi tahu mereka. Tetapi ketika mereka melihatnya dengan marah menggertakkan giginya, mereka menyadari itu pasti bukan sesuatu yang kecil. Tetapi bahkan dalam mimpi terliar mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dia telah diintimidasi oleh seseorang sedemikian rupa. Bahkan ekspresi Guoran benar-benar tidak percaya. Dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang mantap dan terbuka ini akan melakukan hal seperti itu. Pergi ke neraka, Chang Li meraung. Pembuluh darah berdenyut di dahinya dan matanya menyemburkan api saat dia meninju Long Chen. Gelombang kiliar dan angin kencang ditembakkan dari kekuatannya yang sangat besar. Bang, para pengamat tidak melihat tinju menyentuh kepala Long Chen sebelum sebuah kaki mendarat di perut Chang Li. Chang Li segera mengerang dan dikirim terbang puluhan meter sebelum merangkak dengan sedih. Kelompok orang yang mengikuti Chang Li itu tercengang. Itu jelas bukan hasil yang mereka harapkan. Tendangan Long Chen sama sekali tidak terlihat. Dan itu tidak bergantung pada skill pertempuran atau teknik lainnya. Itu sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melindunginya. Bocah, kamu benar-benar membuatku kesal sekarang. Aku pasti akan mengalahkanmu setengah mati. Chang Li meraung dan auranya meledak. Blutki melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya berdengung. Dia menyerang Long Chen seperti angin kencang. Ao, Little Snow tiba-tiba berdiri dan berteriak. Jangan bergerak. Saya ingin melihat seberapa kuat orang-orang di sini. Long Chen diam-diam menghibur Little Snow. Dia tidak berani membiarkan Little Snow mengambil tindakan. Little Snow tidak tahu apa artinya mengendalikan kekuatan serangannya. Jika ada yang tidak beres, seseorang bisa dengan mudah mati. Little Snow bukan lagi anak anjing kecil yang lucu seperti dulu. Kemampuan bertarungnya jauh melampaui Long Chen sekarang. Muskel ribet biasa akan terbunuh dengan satu pukulan cakarnya. Jika Little Snow secara tidak sengaja membunuh seseorang, dia tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam persidangan murid. Dia tidak bisa mengambil risiko itu. Long Chen mengulurkan tangannya. Dia tidak cepat atau lambat, dengan sempurna memblokir tinju Chang Li. Udara meledak dan daun-daun layu di tanah semuanya tersapu tinggi ke langit. Tetapi yang mengejutkan adalah setelah Long Chen menerima pukulan itu, tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Sungguh kuat, hati Guo Ran melonjak saat melihat itu. Meskipun kemampuan bertarungnya sendiri hanya rata-rata, visinya sangat lihai. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa memperhatikan bahwa Little Snow adalah Magical Beast peringkat ketiga. Dia melihat bahwa Long Chen menerima serangan Chang Li hanya dengan kekuatan fisiknya. Tidak ada gerakan sedikitpun dari basis kultivasinya. Itu berarti Long Chen bahkan tidak menempatkan Chang Li di matanya. Setelah menerima pukulan itu, Long Chen mengangguk ke dalam. Serangan Chang Li setara dengan serangan dari ahli muskel ribert dari dunia sekuler. Dia bahkan lebih kuat dari Xia Yu Yu. Ini adalah betapa kuatnya murid-murid dari keluarga yang berpengaruh ini. Murid acak manapun dari mereka bisa bertarung lintas level. Setelah tinggal di Phoenix Cry Empire sepanjang hidupnya, Long Chen benar-benar seekor katak di dasar sumur. Namun, kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa di depan Long Chen. Dengan satu tangan dia mengepalkan tangan Chang Li dengan erat. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Dengan kekuatan seperti ini, kamu masih ingin membalas dendam. Ekspresi wajah Chang Li menjadi sangat tidak sedap dipandang, karena penghinaan semacam itu lebih sulit diterima daripada ditampar di wajah. Sombong sekali. Sebuah ledakan tiba-tiba datang dari tubuhnya dan menggunakan semacam seni rahasia yang tidak diketahui, kekuatan Chang Li berlipat ganda. Menangkap Long Chen lengah, dia melepaskan tinjunya. Jade breaking fish, cahaya redup muncul di atas kepalan tangan Chang Li, menyebabkan seluruh tinjunya menjadi berkilau terang seperti batu giok. Namun, tinjunya juga mengeluarkan tekanan yang sangat menakutkan saat menghantam Long Chen. Long Chen juga meninju, bertabrakan dengan Chang Li. Dengan ledakan keras, keduanya terguncang kembali. Tapi Long Chen hanya mundur tiga langkah sementara Chang Li dipaksa mundur 10 meter. Seluruh kerumunan itu membisu. Tidak ada yang menyangka pemuda yang tampaknya lemah ini akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Selanjutnya, dari awal hingga sekarang, Long Chen jelas tidak mengungkapkan basis kultivasinya. Setelah bertukar tinju, Long Chen benar-benar memuji Chang Li di dalam. Dia layak menjadi murid keluarga yang kuat. Tinju itu mengandung kekuatan yang sangat padat. Tidak sedikit pun dari kekuatannya yang terbuang percuma. Ketika mereka bertabrakan, semua kekuatan itu meledak, bahkan menyebabkan Long Chen sedikit menderita dan memaksanya mundur beberapa langkah. Harus diketahui bahwa Long Chen sekarang telah melangkah ke tahap surga kondensasi darah ke-6. Melalui temper dari seni tubuh hegemon bintang 9, tubuh fisiknya telah mencapai titik di mana itu bahkan sebanding dengan binatang magis peringkat ketiga. Bagi Chang Li untuk bisa memaksanya kembali berarti dia benar-benar berbakat. Bagaimana ini mungkin? Chang Li memandang Long Chen dengan ngeri. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Pukulan kekuatan penuhnya tidak menyebabkan cedera pada lawannya. Semuanya menyerang bersama. Chang Li akhirnya menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seseorang yang sulit ditangani. Dia tidak lagi mencoba untuk pamer dan memanggil semua temannya untuk menyerang bersamanya. Orang-orang itu tidak ragu-ragu setelah pemanggilan Chang Li. Semua aura mereka meledak, kemampuan tempur mereka mencapai puncaknya saat mereka menyerang Long Chen. Sekelompok idiot tanpa penilaian sedikitpun, Long Chen memarahi dan melangkah maju. Satu orang yang telah meninju Long Chen tiba-tiba lengannya dicengkram oleh Long Chen dan diayunkan. Orang itu digunakan oleh Long Chen sebagai senjata yang dikirim ketiga orang terdekat. Ketiganya jelas tidak pernah menemukan metode seperti itu. Gerakan mereka berantakan, tidak tahu apakah mereka harus menghindar atau mengambilnya. Karena keraguan-raguan mereka, mereka dihancurkan dan diterbangkan. Orang yang telah diayunkan merasakan sakit di seluruh tubuhnya seolah-olah semua tulangnya telah patah. Tetapi sebelum dia bahkan bisa mengetahui dengan tepat apa lukanya, Long Chen sekali lagi mengayunkannya. Tiga orang lainnya dihancurkan dan dikirim terbang. Kali ini tampaknya Long Chen telah menemukan kalian menggunakan senjata manusia dan kekuatannya bahkan lebih besar dari yang terakhir kali. Ketiganya segera menyemburkan darah. Adapun orang yang sekarang diayunkan dua kali, dia muntah darah dan langsung pingsan. Dia dilempar ke tanah oleh Long Chen. Melangkah maju, dia tiba di depan orang-orang yang telah dihancurkan oleh teknik senjata manusianya dan sekarang tercengang. Tinjunya menari. Orang-orang itu semua dipukul berulang kali. Dipukuli dan dipukuli. Satu-satunya yang masih bisa berdiri saat ini adalah Changli. Tapi Changli juga babak belur, darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Betapa biadabnya. Guoran menyaksikan Long Chen memukuli orang-orang ini dengan mudah seolah-olah mereka adalah anak-anak di depannya. Kulit kepalanya menjadi mati rasa. Orang-orang itu semua adalah talenta sejati, orang-orang terkenal di daerah mereka sendiri. Tetapi di depan Long Chen, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jantung Guoran berdegup kencang. Seberapa kuat Long Chen? Long Chen memandang Changli di depannya dan mencibir ke dalam. Kelompok orang ini semuanya memiliki basis kultivasi yang kokoh dan kemampuan tempur yang kuat, tetapi pengalaman bertempur mereka menyedihkan. Mereka benar-benar kurang dalam sikap acuh-ta'acuh yang tidak peduli dengan hidup atau mati. Mereka hanyalah bunga rumah kaca. Meskipun mereka terlihat bagus, mereka sama sekali tidak berguna. Meskipun kekuatan mereka tinggi, jika itu benar-benar pertarungan hidup atau mati, mereka pasti bukan tandingan ahli muskel ribert biasa. Orang yang mati pada akhirnya pasti mereka. Tapi itu juga masuk akal. Orang-orang ini semua jenius yang dipersiapkan oleh keluarga dan klan mereka. Siapa yang mau membiarkan mereka mengalami pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Jika seseorang terjadi, tidak ada yang bisa menerimanya. Tapi ahli sejati pasti tidak dibesarkan seperti ini. Jika mereka benar-benar berada di medan perang, mereka mungkin tidak akan dapat menampilkan bahkan setengah dari kekuatan mereka. Itulah perbedaannya jika dibandingkan dengan Long Chen yang berulang kali bersentuhan dengan kematian. Mereka terlalu tidak dewasa. Pergilah. Saya hanya pergi ke toilet, jadi saya sangat menyesal karena tidak ada kesempatan kali ini, kata Long Chen acuh tak acuh. Kamu punya nyali, tapi masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Tunggu saja. Changli dengan penuh kebencian memelototi Long Chen. Pergilah. Anda harus bersuka cita atas keberuntungan Anda karena ini adalah vihara. Jika tidak, Anda sudah menjadi mayat. Long Chen dengan dingin menatapnya. Pandangan Long Chen membuat Changli merasa seolah-olah pisau dingin ditekan ke lehernya. Sensasi kematian yang luar biasa padat mengalir keluar dari dirinya. Itu seperti Long Chen adalah malaikat maut. Satu pikiran darinya bisa mengakhiri hidupnya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia ingin melihat sesuatu yang kuat, tetapi mulutnya hanya gemetar tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Para pengikutnya sekarang mengambil senjata manusia, yang tidak sadar itu dan menarik Changli. Guoran memperhatikan saat kelompok itu berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat Long Chen, dia dipenuhi dengan rasa hormat. Long Chen menepuk tangannya dan hendak mengatakan sesuatu ketika tanah bergetar sedikit. Ekspresi Long Chen berubah dan dia buru-buru melihat kekejauhan, melihat pedangki yang melonjak ke langit sebelum memudar. Pertarungan yang sangat kuat, mari kita lihat. Petik 2. Bab 130 mengumpulkan monster. Pada saat Long Chen dan Guoran tiba, sudah ada lautan orang yang menonton. Dua sosok bertarung sengit di celah gunung besar. Angin kencang dan debu memenuhi udara di sekitar mereka sejauh ratusan meter. Seluruh wilayah ini dipenuhi dengan orang-orang yang dengan bersemangat menyaksikan kedua orang itu bertarung, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Jadi ini Qixin dan Lei Qianxiang. Seru Guoran. Long Chen terkejut. Jadi itu sebenarnya adalah pertarungan antara ahli sekelas monster. Pantas saja ada ombak yang begitu menakutkan. Orang berambut biru yang sangat tinggi dan berotot itu adalah Lei Qianxiang. Sedangkan lawannya yang memakai ikat kepala biru muda yang terlihat seperti sarjana, dia adalah Qixin, Guoran menjelaskan dengan tenang. Long Chen memeriksa Lei Qianxiang. Dia benar-benar tinggi dan kokoh. Lengan telanjangnya setebal betis orang normal dan ototnya menonjol. Dia tampak seperti magical beast berbentuk manusia. Rambutnya berwarna biru muda yang sangat aneh. Setiap kali tinjunya menghantam, suara guntur samar akan meledak. Di hadapannya ada seorang pria berjubah panjang dan topi konfusianisme di kepalanya, gambaran meludah dari seorang sarjana. Wajahnya serius dan galak. Di depan semburan tinju seperti prahara Lei Qianxiang, dia setenang biasanya, menerima setiap orang dengan telapak tangan telanjang. Selanjutnya, Long Chen memperhatikan bahwa telapak tangan Qixin memancarkan fluktuasi yang aneh. Setiap pukulan dapat menyebabkan sedikit riak muncul di ruang angkasa yang memblokir sebagian besar kekuatan Lei Qianxiang. Pertempuran sengit mereka menyebabkan tanah berguncang dan angin menderu-deru. Hanya angin kencang yang menyebar dari pertempuran mereka yang menyakitkan bagi orang-orang untuk menanggungnya. Lihat, itulah kecantikan S.Y.Z.Q. Guoran tiba-tiba menarik perhatian Long Chen. Long Chen berbalik untuk melihat dan melihat seorang wanita jangkung mengenakan jubah putih salju. Rambut panjangnya menari-nari, dan dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia, sebuah eksistensi yang tidak berani dilawan orang. Di sisinya ada beberapa pria dan wanita muda, tetapi mereka semua menjaga jarak tertentu darinya. Banyak pria menatapnya dengan penuh rasa sayang. Di mata banyak orang, Y.Z.Q. adalah Dewi S, murni, suci, dan agung. Melihat Y.Z.Q., Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa keindahan S ini benar-benar indah, terutama dengan temperamen arogan yang membuatnya tampak seperti patung Dewi yang disembak orang lain. Itu adalah jenis keindahan yang tenang yang akan menyebabkan orang lain melupakan yang lainnya. Long Chen diam-diam menatapnya ketika dia tiba-tiba meliriknya kembali. Ketika kedua mata mereka bertemu, Long Chen terkejut. Dia mengangguk sedikit sebagai salam, tapi yang menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Y.Z.Q. dengan dingin meliriknya sebelum berbalik untuk menonton pertarungan tanpa memberinya pengakuan. Anak ini benar-benar tidak memiliki sopan santun. Tapi tidak apa-apa, kakak laki-laki ini akan membantunya, Long Chen dengan pahit tertawa di dalam. Dibenci oleh orang lain sungguh merupakan perasaan yang tidak nyaman. Oh, Yue Zifeng juga ada di sini. Tiba-tiba seru Guoran. Long Chen mengikuti pandangan Guoran untuk melihat seorang pria berjubah biru, pedang panjang di punggungnya. Jadi dia seorang kultifator pedang. Yue Zifeng mulai berlatih pedang sejak usia tiga tahun. Keahliannya dalam pedang dao sangat tinggi, tetapi sebagai pribadi dia sombong dan tidak suka bertempur dengan orang lain. Jadi semua orang yang menantangnya semua dibunuh olehnya. Dia pernah berkata bahwa pertempuran itu sakral, dan hanya pertempuran yang mempertaruhkan nyawa seseorang yang merupakan pertempuran sejati. Menurutnya, semua pertempuran lainnya hanyalah penghujatan terhadap pertempuran, jelas Guoran. Long Chen memandang Yue Zifeng yang jauh dan mengangguk. Ini jelas orang yang sangat menakutkan. Petik 2. Dia bisa merasakan bahwa Yue Zifeng seperti pedang bersarung. Setelah ditarik keluar dari sarungnya, kinya bisa membelah langit. Itu adalah ketegasan spesifik dari seorang kultifator pedang. Tidak mengherankan bahwa di usia yang begitu muda, Yue Zifeng sudah sepenuhnya mengendalikan auranya sehingga tidak sedikitpun dari itu bocor. Dia jelas memiliki kemauan yang sangat kuat. Orang seperti itu tidak seperti murid biasa. Orang-orang seperti dia memiliki keyakinan dan keyakinan mereka sendiri. Keyakinan itu bisa ada di tinju, senjata, atau bahkan tubuh fisik mereka. Orang-orang seperti itu telah lolos dari ikatan hidup dan mati. Jadi saat mereka bertarung, kekuatan yang bisa mereka keluarkan sangat menakutkan. Ledakan, ruang tiba-tiba bergetar dan semua orang menjerit kaget dan mundur. Gelombang key yang menakutkan menabrak mereka, dan beberapa dari mereka yang tidak mundur cukup cepat dikirim terbang dengan menyedihkan. Ketika gelombang key berlalu dan debu mengendap, sebuah kawah besar muncul di depan mereka. Kedua sosok yang telah bertarung sengit sekarang berada di sisi yang berlawanan melihat kembali satu sama lain. Sungguh kuat, sungguh menakutkan. Kedua kekuatan tempur mereka tidak terbatas. Itu tidak terbayangkan. Mereka benar-benar jenius kelas monster. Petik 2. Yang terpenting, lihat. Meskipun pertempuran sengit itu, aura mereka tidak berubah sedikitpun. Petik 2. Semua orang berdiskusi, kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kekaguman dan juga kegembiraan. Untuk bisa melihat pertarungan kelas monster pasti sangat bermanfaat bagi mereka. Bagaimana menurut Anda? Tanya Guoran. Pasti sangat bertenaga. Tapi mereka berdua hanya menguji satu sama lain sepanjang waktu dan belum menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jadi tidak banyak yang bisa dilihat, kata Long Chen. Meskipun keduanya tampaknya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertarung, Long Chen tahu bahwa sebagian besar kekuatan mereka telah dicadangkan. Mayoritas baru saja mencoba-coba. Jenius kelas monster mana yang tidak memiliki gerakan khusus mereka sendiri. Selama mereka bukan idiot, mereka secara alami tidak akan mengungkapkan itu untuk dilihat semua orang. Sebenarnya ada sesuatu yang cukup menarik dari keduanya. Mereka berdua mengejar Tang Wan Er, Guoran tertawa misterius. Sebenarnya ada hal seperti itu. Hei hei, menurutmu aku ini siapa? Akulah yang tahu segalanya. Meskipun kekuatan saya yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, jangan meremehkan kemampuan saya yang lain. Ki Xin tampaknya telah mengetahui keberadaan Tang Wan Er sangat awal dan telah lama mengeluarkan kabar bahwa Tang Wan Er tidak boleh menikahi orang lain. Adapun Lei Qian Xiang ini, setengah tahun yang lalu dia secara terbuka menyatakan bahwa siapapun yang berani memperebutkan Tang Wan Er dengannya akan kepalanya dihancurkan olehnya. Menghitung waktu, keluarga Lei seharusnya mengumpulkan informasi tentang Tang Wan Er sebelum Lei Qian Xiang membuat pernyataan itu, kata Guoran sambil tertawa. Itu agak menarik. Sepertinya biara Suantian akan sangat hidup di masa depan, Long Chen juga tidak bisa menahan tawa. Setelah Long Chen selesai berbicara, keributan meledak. Itu karena seorang gadis cantik telah masuk ke celah gunung. Sosoknya luwes dan anggun. Dia memiliki lesung pipit setiap kali dia tersenyum, membiarkan orang lain merasa seperti sedang dibersihkan oleh angin musim semi dan seolah-olah bahkan tulang mereka akan lemas di hadapannya. Yang paling menarik dari semuanya adalah sepasang matanya yang mencuri jiwa. Siapapun yang pandangannya menyapu akan merasakan jantung mereka berdegup kencang. Tang Wan Er telah tiba, seru Guoran. Dia adalah Tang Wan Er. Dia benar-benar cantik, dan tidak heran mereka berdua memperebutkan kasih sayangnya. Long Chen menganggup ke dalam. Dia berbeda dari Yezikyu karena kecantikannya adalah salah satu yang membuat orang lebih menyukainya daripada membuat mereka menjauh. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen merasa bahwa dia agak akrab. Tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah hanya karena dia terlalu merindukan Cu Yao dan Meng Ki? Ah, kalian berdua telah selesai begitu cepat. Saya masih tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Bagaimana kalau kalian berdua memulai lagi? Suara Tang Wan Er merdu seperti lonceng perak, menyebabkan siapapun yang mendengar suaranya merasa sangat nyaman. Tapi setelah dia mengatakan itu, Lei Qian Shang dan Ki Xin mulai bertingkah agak tidak wajar. Ki Xin tersenyum tipis. Adik perempuan Wan Er telah salah paham. Ini adalah pertama kalinya saya dan saudara laki-laki Lei bertemu dan karena betapa berbakatnya kami berdua, tangan kami menjadi gatel. Tapi tampaknya hal itu menyebabkan saudari Wan Er mengejek kami. Suara Ki Xin lembut, tidak cepat atau lambat tanpa sedikitpun amarah, menyebabkan orang lain yang mendengarnya merasa nyaman. Kesan ilmiahnya semakin besar. Benar? Memang seperti itu. Tangan kami hanya sedikit gatel untuk bertindak, Lei Qian Shang buru-buru membenarkan. Suaranya nyaring dan bergema seperti lonceng besar. Long Chen menertawakan drama yang menarik ini. Kedua pelamarnya benar-benar dua hal yang berlawanan. Tang Wan Er tersenyum tipis dan tidak membantah kebohongan mereka. Melirik orang-orang di sekitarnya, dia berkata, saya masih kekurangan beberapa orang di sisi saya. Siapapun yang ingin bergabung dengan saya harus memanfaatkan momen ini. Tapi saya tidak ingin ada yang menjijikkan. Siapapun yang mengira mereka jenius bisa datang. Petik dua. Begitu kata-kata Tang Wan Er jatuh, mata orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi cerah dan bergegas ke Tang Wan Er. Nona Tang, pilih aku. Kemampuan bertarangku sangat hebat dan aku bahkan akan mempertaruhkan kematian untukmu. Petik dua. Pilih aku, aku akan menjadi hamba setiamu. Bahkan sebelum orang itu selesai berbicara, dia diinjak-injak oleh banyak orang lainnya. Adegan ini sangat kacau. Tidak semua orang bergegas ke Tang Wan Er. Beberapa orang berpisah untuk pergi ke Ye Zikyu, Yue Zifeng, Lei Qian Xiang, dan Qi Xin. Sekarang setelah kelima jenius teratas telah berkumpul, banyak orang ingin menguji keberuntungan mereka dan melihat apakah mereka dapat menarik salah satu dari mereka untuk menerima mereka. Kalau tidak melakukannya sendirian pasti akan membuat sulit untuk tumbuh di dalam biara. Namun, empat lainnya sudah memiliki vaksi mereka yang terisi. Lagipula, seseorang tidak bisa memiliki jumlah anggota yang tidak terbatas dalam satu vaksi. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan mempengaruhi kekuatan seluruh vaksi. Tapi mereka semua adalah orang yang sangat pintar. Sampai saat terakhir, mereka masih akan meninggalkan beberapa tempat untuk diperebutkan. Jika mereka akhirnya bertemu dengan seorang murid dengan kemampuan luar biasa, mereka bisa menambahkan orang itu ke dalam vaksi mereka dan memperkuat pasukan mereka. Tapi menurut aturan biara, satu vaksi paling banyak bisa berisi seratus anggota. Jadi setiap orang yang mereka tambahkan harus dipilih dengan hati-hati. Itu karena bahkan sebelum memasuki biara, banyak posisi mereka telah diambil alih. Tidak ada jalan lain, karena keluarga atau klan mereka sendiri telah mengaturnya. Mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan perintah itu. Bagian kecil yang tersisa mengharuskan mereka tetap membuka mata untuk memilih anggota terbaik. Itu seperti yang dikatakan Tang Wan R, mereka yang menjijikan tidak bisa dipilih. Pakar kelas monster tidak dipanggil begitu saja. Penglihatan mereka sangat tajam, sekilas saja bisa membuat mereka memahami kekuatan seseorang. Setelah hanya mengujinya sedikit, mereka dapat dengan mudah menentukan nilai mereka dan memilih anggota terbaik dengan cepat. Kenapa kamu tidak pergi? Long Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu bertanya pada Guo Ran ketika dia melihat dia hanya berdiri di sana. Saudaraku Long, bagaimana menurutmu aku menjadi pengikutmu? Tiba-tiba bertanya pada Guo Ran. Maksud kamu apa? Long Chen tercengang. Seperti aku akan menjadi adik yuniormu mulai sekarang dan berlumpur bersamamu. Petik 2. Ah tidak. Saya bahkan tidak tahu dengan siapa saya akan bergabung, jadi jika Anda mengikuti saya, bukankah Anda akan sangat menderita? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bos, dengarkan aku. Jika saya pergi sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Tapi jika aku menjadikanmu bosku, dengan kekuatanmu, mereka akan segera mengikatmu dan kamu juga bisa membawaku, pinta Guo Ran. Bahkan itu adalah sesuatu. Long Chen memandang Guo Ran dengan kaget. Apakah ini yang dimaksud dengan, beli satu dapat satu gratis? Bos, percayalah, dengan kekuatanmu, meskipun kamu mungkin bukan tandingan monster itu, kamu pasti ahli yang kuat. Setiap vaksi akan memiliki ahli puncak sebagai pilar utama mereka. Jadi bos, Anda pasti harus membawa saya bersamamu. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak berencana bergabung dengan vaksi manapun. Akan sangat bebas untuk sendirian. Dia baru saja akan menolak ketika dia merasakan sesuatu sedang terjadi di sekitarnya. Itu karena semua murid yang berisik di sekitarnya telah terdiam. Sebuah suara terdengar. Apakah kamu ingin bergabung dengan vaksi saya?